mundur melihat Baiking yang sedang menyerangnya, mata Wang Chen akhirnya bersinar dengan kilatan dingin dia mendengus dingin dan bergerak dalam sekejap, Wang Chen menghilang di tempat sepertinya dia belum pernah muncul di sini hai melihat ini, Baiking terkejut oh tidak, saat berikutnya, dia berteriak ketakutan dan mundur dengan cepat merobek ruang setelah mundur, Baiking datang ke sisi Xuanling dan berkata dengan marah dengan ekspresi jelek merobek ruang, bagaimana mungkin Baiking tidak tahu apa maksudnya saat ini, dia sangat terkejut mungkinkah kekuatan Wang Chen sudah mencapai tingkat seperti itu sulit baginya untuk membayangkan tidak hanya Wang Chen, tetapi pada saat ini, ekspresi orang lain yang hadir juga menjadi jelek kejutan yang ditimbulkan oleh kekuatan Wang Chen terlalu kuat hanya mata Zan Hua yang bersinar dengan secercah cahaya dan dia tersenyum Wang Chen, Huff, apakah kamu ingin menggunakan cara seperti itu dalam kompetisi seperti itu? Kasim merasa cemas ketika Kaisar tidak cemas kalimat itu tidak salah sama sekali sebelum Baiking dan Xuanling, yang menanggung beban terberat dari serangan itu dapat mengatakan apapun, Teng Rui, yang berada di samping, berteriak mungkin karena takut, atau mungkin karena takut tetapi saat ini, dia benar-benar tidak ingin Wang Chen menang oleh karena itu, dia melakukan segala kemungkinan untuk memprovokasi dia dan begitu suaranya turun, Wang Chen muncul di belakang Xuanling dan Baiking baiklah, kalau begitu mari kita bertarung secara adil setelah muncul di belakang Baiking dan Xuanling, Wang Chen mendengus dingin baru saja, dia ingin mengalahkan Baiking dan Xuanling secara langsung namun, saat dia pindah, Wang Chen berubah pikiran mengalahkan mereka secara langsung saja tidak cukup itu tidak se-efektif menyiksa mereka Wang Chen tahu bahwa jika dia mengalahkan kedua orang ini begitu saja akan sangat sulit untuk mencapai tujuannya oleh karena itu, saat dia pindah, dia tiba-tiba berubah pikiran ini adalah akibat dari situasi saat ini itu adalah kebenarannya dengusan dinginnya begitu menggemparkan hingga Xuanling dan Baiking hampir melompat kapan Wang Chen muncul di belakang mereka, mereka tidak menyadarinya sama sekali hal ini membuat mereka merasa kedinginan sesaat, dan dengan suara mendesing, keringat mereka mengucur apa maksudnya ini, ini berarti jika Wang Chen mau, mereka berdua mungkin sudah menderita luka berat bagaimana mungkin mereka tidak kaget, bagaimana mungkin mereka tidak panik mereka menghela nafas lega dan buru-buru lari ke kejauhan, menatap Wang Chen dengan waspada pada saat ini, gambaran Wang Chen di hati mereka telah berubah total kami berhutang budi padamu Baiking berkata kepada Wang Chen, yang berdiri di sana dengan tatapan acuh-ta'acuh, dengan wajah muram setelah jeda, ia melanjutkan, namun, kami tidak akan mengakui kekalahan melanjutkan dengan mendengus dingin, Baiking sekali lagi melakukan gerakan kuat dan menerkam Wang Chen langit hancur dengan raungan marah, Baiking melakukan gerakan terkuatnya tanpa keberatan kali ini dia tidak lagi berani meremehkan Wang Chen atau lengah Enyahlah! Kali ini, Wang Chen masih tidak mundur melihat Baiking, yang sedang menagih, dia mencibir saat ini, aura sky satring jelas tidak sekuat sebelumnya tampaknya Baiking menderita pukulan kalau begitu, Wang Chen tidak akan menahan diri Enyahlah! dengan mendengus dingin, Wang Chen mengambil langkah maju tanpa gerakan mewah apapun tarian iblis surgawi, lalu dia melayangkan pukulan langsung, kasar, sederhana, dan lugas saat ini, serangan Wang Chen begitu langsung ledakan pukulannya tanpa ampun mendarat di cakar harimau Baiking bang! suara tabrakan yang tumpul begitu mengejutkan sehingga jantung semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berdetak kencang suara tabrakan yang tumpul begitu memekakan telinga dan menggetarkan jiwa saat ini bagaimana ini bisa terjadi? mata Baiking membelalak, penuh rasa tidak percaya rasa sakit di lengannya membuatnya menghirup udara dingin serangan habis-habisan tidak memberikan efek apapun seolah-olah dia menabrak tembok besi tidak, bahkan jika itu adalah tembok besi, itu akan dimusnahkan oleh gerakannya ini tapi sekarang, Wang Chen tidak bergerak sama sekali sebaliknya, Baiking terkejut dia merasa lengannya seperti akan terkoyak sebuah kekuatan mengerikan mengalir di sepanjang lengannya dan langsung menyerbu ke dalam tubuhnya di bawah kekuatan ini, ki dan darah Baiking berjatuhan dan aliran darah tiba-tiba mengalir ke tenggorokannya karena tidak tahan, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah off setelah darah berceceran, sosok Baiking mundur buk-buk-buk kali ini, dia mundur ratusan meter bukan pertandingan untuk satu gerakan Baiking bukanlah tandingan satu gerakan pun dari Wang Chen ini benar-benar di luar imajinasi semua orang dan wajah semua orang dipenuhi keheranan dan keterkejutan apa yang sedang terjadi apa yang sedang terjadi bagaimana ini bisa terjadi memikirkan semua ini, semua orang menghirup udara dingin kita harus tahu bahwa Baiking adalah kaisar langkah ke-8 selain itu, dia berada di puncak ranah kaisar langkah ke-8 berdasarkan kekuatan tempurnya dia tidak kalah sedikit pun dengan kaisar langkah ke-9 tapi sekarang, dia sebenarnya bukan tandingan Wang Chen bagaimana, mungkinkah ini Suu Kiyu terkejut Zan Hua kaget wajah Teng Rui berubah Liu Qinglong tercengang ekspresi setiap orang berbeda tetapi mereka semua dipenuhi rasa tidak percaya dan saat semua orang masih sok sosok Wang Chen tidak berhenti dengan teriakan ringan setelah memaksa Baiking mundur Wang Chen langsung menuju Suan Ling istirahatlah untukku tangan Wang Chen berubah menjadi cakar langsung merobek armor kura-kura hitam Suan Ling pertahanan terkuat dia ingin melihat seberapa kuat pertahanan keluarga kura-kura hitam betapa mengejutkannya hal itu apakah ia mampu menahan serangan robeknya melihat Wang Chen memaksa Baiking kembali dengan satu gerakan jantung Suan Ling berdebar kencang sangat terkejut melihat Wang Chen tidak berhenti bergerak dan sekali lagi menerkamnya wajahnya penuh kecemasan dan kesungguhan jangan pernah memikirkannya sambil meraung dia dengan gila-gilaan menuangkan Yuan sejatinya ke dalam armor kura-kura hitam tanpa mempedulikan nyawanya bas dengungan dalam sekejap, cahaya kemasan melonjak ke langit pada saat ini di bawah rangsangan dan dukungan energi yang menakutkan armor kura-kura hitam berwarna kuning tanah benar-benar memancarkan cahaya kemasan yang menyilaukan ini berarti pertahanan Black Tortoise Armor telah ditingkatkan ke level ekstrim saat ini Suan Ling tidak percaya bahwa dalam keadaan seperti itu Wang Chen masih bisa menembus pertahanannya kita harus tahu bahwa pada saat ini di bawah rangsangan yang hirup pikuk pada saat ini pertahanan armor kura-kura hitam pada saat ini dapat menahan serangan habis-habisan dari seniman bela diri kaisar puncak atau bahkan serangan dari seniman bela diri kaisar yang sempurna Wang Chen masih bisa merobeknya dia tidak percaya Suan Ling, keluarlah sekuat tenaga gelombang pertahanan terkuat Black Tortoise Armor melihat pemandangan tersebut penonton di kejauhan berteriak kaget jurus ini jarang digunakan oleh klan kura-kura hitam karena konsumsi truyuan terlalu mengerikan tampaknya Suan Ling benar-benar bertekad untuk menahan serangan Wang Chen dengan nyawanya bisakah Wang Chen terus menciptakan keajaiban dan mengejutkan semua orang kerumunan tidak bisa tidak menantikannya huh, itu saja, istirahatlah untukku Wang Chen, sebaliknya, hanya mencibir setelah menyaksikan adegan ini saat berikutnya, sosoknya bersinar dan dia muncul di depan Suan Ling tiba-tiba, tangan Wang Chen terkoyak di kedua sisi meninggal dunia tanpa jeda, suara robekan yang tajam terdengar engah darah berceceran pada saat ini, sosok Suan Ling terlempar dengan keras cahaya kemasan menghilang armor kura-kura hitam yang dikenal sebagai armor kura-kura hitam dengan pertahanan terbaik dan tidak bisa dihancurkan terkoyak tanpa perlawanan di depan spestir milik Wang Chen saat armor kura-kura hitam terkoyak roh primordial Suan Ling terluka dia memuntahkan seteguk darah dan wajahnya pucat saat dia dikirim terbang dengan kekuatan Black Tortoise Armor tanpa diduga, dia masih tidak bisa menahan satu pukulan pun dari Wang Chen bahkan tidak ada satu pukulan pun darinya pada saat ini, Baiking dan kura-kura hitam tidak sebanding dengan satu pukulan pun dari Wang Chen mereka dikalahkan tanpa kemampuan untuk melawan siapa yang tahu betapa terkejutnya pemandangan ini bagi orang-orang yang hadir melihat Suan Ling yang berwajah pucat di tanah dan Baiking yang putus asa kerumunan terdiam wuss angin dingin bersiul, membawa rasa dingin udara sepertinya membeku, dan menyesatkan apa, apa sebenarnya yang terjadi? apakah ini, nyata kekuatan Wang Chen ini, seberapa kuat dia? keraguan yang tak ada habisnya muncul di hati mereka melihat Wang Chen, ekspresi kerumunan itu rumit, aneh, kaget, takut, dan takut apakah dia masih manusia? apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan manusia? seberapa kuat dia? itulah satu-satunya pikiran yang tersisa di benak mereka, dan pikiran itu terus-menerus menyerang saraf mereka hahaha setelah waktu yang tidak diketahui, Zou Kiyu menoleh ke belakang dan tertawa kegembiraan, kebanggaan, dan kelegaan Zou Kiyu melampiaskan depresinya tanpa keraguan senyuman yang tak terhapuskan muncul di wajah Zan Hua Liu Qinglong juga tersenyum pahit Wang Chen ini, sungguh, tidak tahu harus berkata apa tentang dia hanya ekspresi Teng Rui yang pucat hanya wajah Baiking dan Suan Ling yang putus asa hahaha, Wang Chen, kerja bagus hahaha Zou Kiyu tertawa terbahak-bahak saat dia berjalan menuju Wang Chen tunggu, masih ada satu lagi saat Zou Kiyu tiba di depan Wang Chen, Wang Chen tiba-tiba berkata detik berikutnya, pandangannya beralih ke Teng Rui, yang wajahnya pucat bukankah sudah waktunya kamu naik? Wang Chen bertanya dengan tenang satu kalimat itu menggemparkan dunia, dan atmosfer kembali membeku satu kalimat itu mengejutkan hati semua orang Wang Chen hendak menyerang Teng Rui 1242 mendengar kata-kata Wang Chen, adegan itu langsung membeku terutama Teng Rui, wajahnya langsung berubah pucat dia tidak pernah menyangka bahwa Wang Chen akan mampu mengalahkan Baiking dan Suan Ling dengan mudah dan dengan mudahnya, ini sudah cukup mengejutkan pada akhirnya, siapa sangka setelah Wang Chen mengalahkan kedua orang ini dia akan menimbulkan masalah baginya memikirkan kekuatan Wang Chen yang kuat, wajah Teng Rui menjadi pucat sebelum Wang Chen bergerak, dia memiliki sikap menghina Wang Chen dan berpikir bahwa dia bisa dengan mudah mengalahkan Wang Chen, tapi sekarang dia hanya tidak memiliki rasa percaya diri sedikitpun sebelumnya, serangan Wang Chen terlalu cepat dan kuat itu sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa bereaksi tidak mungkin menilai kekuatan sebenarnya Wang Chen dari konfrontasi antara dua gerakan tersebut satu-satunya hal yang dia yakini adalah Wang Chen jelas tidak lebih lemah darinya dia juga bisa dengan jelas merasakan niat membunuh Wang Chen jika mereka benar-benar bertarung tidak hanya ekspresi Teng Rui yang berubah, tetapi ekspresi semua orang juga berubah entah itu Baiking, Suan Ling, atau Liu Qinglong mereka semua bisa merasakan niat membunuh Wang Chen di bawah niat membunuh seperti ini, jika mereka bertarung, Teng Rui pasti akan mati jelas, setelah melihat metode Wang Chen, mereka tidak mengira Teng Rui bisa menandingi Wang Chen dengan niat membunuh Wang Chen, Teng Rui berada dalam bahaya apakah dia berani menerima tantangan itu? jika dia melakukannya, dia pasti akan mati jika dia tidak menerima tantangannya, itu sama saja dengan tertinggal pada saat itu, dia tidak hanya tidak memiliki wajah untuk muncul di depan Wang Chen bahkan jika dia tidak muncul di depan Wang Chen, lalu kenapa? reputasinya akan hancur total, dan keluarga Teng pasti akan dipandang rendah oleh keluarga besar lainnya Teng Rui tidak tahan dengan hasil ini jadi, saat ini, Teng Rui terjebak dalam dilema hef, bertarung melihat ekspresi Teng Rui berubah, Wang Chen mendengus dingin dan bergegas menuju Teng Rui saat semua orang ingin melihat sikap Teng Rui dan melihat apakah dia berani menerima tantangan Wang Chen sudah mengambil tindakan kali ini, itu setara dengan pasukan Teng Rui, meninggalkannya tanpa jalan keluar tindakan ini benar-benar kejam melihat serangan Wang Chen, ekspresi semua orang berubah lagi wajah Teng Rui langsung berubah pucat bertarung saat berikutnya, setelah ekspresinya berubah, dia meraung keras karena Wang Chen sudah bergerak, dia tidak punya jalan keluar sudah terlambat baginya untuk mundur sekarang dia tidak akan membiarkan Wang Chen mengganggunya seperti ini memikirkan hal ini, dengan sedikit amarah, dia memilih untuk bertarung sosok Teng Rui melintas saat dia mengeluarkan raungan marah dan melepaskan esensi sejatinya di belakangnya, pada saat ini seekor ular melonjak yang sangat besar membubung ke langit meludahkan lidahnya yang bercabang dengan aura dingin, ia menerkam ke arah Wang Chen desis-desis suara serak itu membuat bulu kuduk orang berdiri keterikatan ular emas dengan raungan marah, dia langsung menggunakan teknik bela diri warisan keluarga Teng, keterikatan ular emas dalam sekejap, seekor ular emas besar terbang menuju Wang Chen ingin mengikat Wang Chen sebutir cahaya berani bersaing dengan bulan yang cerah istirahat untukku melihat ular emas itu bergegas mendekat mulut Wang Chen menyeringai menghina mengulurkan tangannya Wang Chen menggunakan metode paling langsung tanpa ragu-ragu, dia merobeknya meninggal dunia suara robekan yang teredam terdengar dalam sekejap, ular emas itu terpelintir di tangan Wang Chen merontah hingga terkoyak-koyak ia tidak memiliki kemampuan untuk melawan seberapa kuat robekan spasial Wang Chen bahkan bisa mengoyak ruang belum lagi seekor ular emas kecil jadi bagaimana jika itu adalah kekuatan garis keturunan Soaring Serpen itu masih bisa dengan mudah terkoyak puci saat ular emas itu terkoyak, Teng Rui langsung mengeluarkan setegup darah dan mundur dengan wajah pucat huff, penindasan garis keturunan setelah memukul mundur Teng Rui Wang Chen tidak berhenti ini hanyalah permulaan mengungkap senyuman dingin, Wang Chen menyipitkan matanya saat dia melihat Teng Rui dan mendengus lagi penindasan garis keturunan ini adalah kemampuan baru dan kuat yang diperoleh Wang Chen setelah memasuki garis keturunan tingkat raja itu tidak lagi dianggap sebagai teknik bela diri itu bisa dianggap sebagai kemampuan garis keturunan garis keturunan tingkat raja sudah menjadi garis keturunan dewa sejati di bawah garis keturunan ini, ada kekuatan yang tak tertandingi, menghadapi semua garis keturunan di benua langit yang mendalam, dia bisa dengan mudah menekannya hanya saja sebelumnya, Wang Chen belum pernah bertarung dengan mereka sekarang, dia akhirnya menggunakannya untuk pertama kali penindasan garis keturunan menyusul pelaksanaan langkah ini Wang Chen tidak melakukan gerakan lebih jauh dia hanya dengan dingin menatap Teng Rui yang pucat aura yang tak tertandingi melonjak aura ini, pada saat ini sangatlah luas aura ini, pada saat ini mengguncang langit dan bumi aura ini, pada saat ini bahkan lebih menggemparkan di bawah aura ini semua elemen di seluruh api penyucian tingkat kelima sepertinya membungkuk ke arah ini di bawah aura ini entah berapa banyak makhluk hidup yang mulai membungkuk ke arah ini di bawah aura ini dalam sekejap, ekspresi semua orang yang hadir berubah drastis sebab, saat ini semua orang merasakan aura menakutkan itu tentu saja jika itu hanya aura kuat biasa itu tidak akan menyebabkan ekspresi mereka berubah drastis sebab, mereka masih bisa menahan aura tersebut tapi sekarang alasan kenapa ekspresi mereka begitu jelek adalah tentu saja, karena aura ini berbeda sebab, aura tersebut saat ini justru menyebabkan darah di tubuh mereka mendidih dan bergejolak di bawah aura ini semua orang hanya merasa sulit bernapas pada saat ini, hati mereka pada saat ini, seolah-olah ditekan oleh batu yang berat menyebabkan setiap sel di tubuh mereka mulai berjuang entah kenapa, di lubuk jiwa mereka yang terdalam ada perasaan gemetar itu adalah getaran yang datang dari lubuk darah dan jiwa mereka itu adalah perasaan naluriah yang sulit ditolak itulah mengapa ekspresi mereka banyak berubah dan mengapa mereka mengalami perubahan seperti itu karena itu, mereka juga merasa gelisah mungkinkah ya Tuhan, aura ini, mungkinkah mungkinkah itu Wang Chen, dia pada saat berikutnya, seolah-olah mereka menyadari sesuatu mereka dengan keras menghirup udara dingin ekspresi mereka menjadi lebih buruk sepertinya mereka sudah menebak sesuatu jika memang ada bunga seperti itu maka memikirkan kemungkinan ini, mereka tidak bisa tetap tenang tentu saja mungkin hanya ada satu orang yang memiliki ekspresi berbeda setelah sok, muncullah heboh, semacam fanatisme orang ini adalah Zan Hua setelah menyadari kemungkinan hal ini terjadi ekspresi Zan Hua langsung menjadi fanatik cara dia memandang Wang Chen telah benar-benar berubah jika seseorang mengatakan bahwa dia telah menerima Wang Chen sebelumnya itu hanya karena Wang Chen memiliki garis keturunan Divine Martial garis keturunan yang sebenarnya jika kepercayaannya pada Wang Chen berasal dari jenis warisan di lubuk jiwanya kemudian, pada saat ini, semuanya benar-benar berbeda saat ini, kepercayaannya pada Wang Chen tidak diperlukan dukungan Naluria apapun itu berasal dari lubuk hatinya dari lubuk hatinya pada saat ini, pada saat ini Zan Hua dapat dengan jelas merasakan darah mengalir keluar dia bahkan memiliki keinginan untuk mengaum ke langit dia memiliki keinginan untuk segera bergegas ke sisi Wang Chen dan bertarung bersamanya itu adalah perasaan dari lubuk darahnya yang paling dalam tidak ada yang merasakannya lebih kuat dari dia karena garis keturunannya awalnya berasal dari garis darah semu bela diri ilahi setelah dibersihkan oleh mutiara bela diri ilahi oleh karena itu, resonansi antara dia dan garis darah bela diri ilahi bahkan lebih jelas sementara ekspresi Zan Hua dan yang lainnya sangat berubah sebagai orang yang terlibat, sebagai target utama Wang Chen wajah Teng Rui telah kehilangan semua warna dan benar-benar pucat saat ini, butiran keringat seukuran kacang mulai mengalir di dahinya hu 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 dia bahkan bisa dengan jelas mendengar suara nafasnya sendiri dan bisa merasakan betapa sulitnya bernafas meskipun Wang Chen tidak bergerak namun, hanya dengan mengandalkan aura ini Teng Rui merasa dirinya mulai tidak bisa bergerak di bawah aura yang mengesankan ini sebagai orang yang dimaksud dia merasa seolah darahnya membeku dia merasa seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang mencekik tenggorokannya dengan keras membuatnya merasa sangat tidak nyaman hatinya tidak bisa menghasilkan perlawanan sedikitpun bagaimana, bagaimana ini mungkin setelah mengumpulkan seluruh kekuatannya dia memandang Wang Chen dan berkata dengan tidak percaya setiap kata dan kalimat sangat sulit untuk diucapkan haf menghadapi keterkejutan Teng Rui Wang Chen hanya mencibir pada saat ini, ekspresi Wang Chen sangat santai garis keturunan tingkat raja apakah ini kekuatan dari keturunan raja apakah ini kekuatan dari keturunan raja setelah menggunakan penekanan garis keturunan itu memang sangat kuat Wang Chen akhirnya mengerti mengapa penindasan garis darah tingkat kaisar dapat secara langsung menekan seseorang sampai mati karena aura ini terlalu menakutkan jika keturunan raja bisa mengendalikan seseorang seperti ini, lalu bagaimana dengan keturunan raja? penting untuk membunuh seseorang apakah ini kekuatan garis keturunan dewa sejati? tidak mengherankan jika keluarga garis darah bela diri ilahi mampu mempertahankan posisi keluarga nomor satu selama abad pertengahan ketika jumlah ahli sama banyaknya tidak ada yang bisa menggoyahkan posisi mereka sama sekali hei hei, apa kamu terkejut? karena anda sudah mengingkari janji anda karena anda sudah mengingkari apa yang anda perjuangkan maka mari kita mulai dari diri anda sendiri mari kita mulai dengan keluarga Teng anda mari kita mulai dengan kalian untuk mengembalikan kejayaan garis darah bela diri ilahi dan memulihkan martabat garis darah bela diri ilahi kembalikan legenda dewa sejati melihat Teng Rui dengan senyum dingin Wang Chen berkata dengan tidak tergesa-gesa namun, niat membunuh yang terkandung dalam kata-katanya yang tidak tergesa-gesa sangatlah menakutkan tidak, tidak, jangan merasakan niat membunuh Wang Chen Teng Rui tahu bahwa Wang Chen akan menjadi kejam Teng Rui mulai panik keringat sebesar kacang mulai menyebar saat dia memohon dengan getir dia tidak ingin mati karena dia tahu saat ini Wang Chen benar-benar akan membunuhnya dia benar-benar ketakutan namun, untuk mengetahui rasa takut sekarang bukankah sudah terlambat? satu langkah salah, dan tidak ada jalan untuk mundur mengabaikan tangisan putus asa Teng Rui Wang Chen mengulurkan tangannya tanpa tergesa-gesa untuk meraih Teng Rui sabit malaikat maut akhirnya menebas Teng Rui 1243 jangan, jangan bunuh aku melihat tangan Wang Chen perlahan meraihnya Teng Rui berteriak ketakutan yang luar biasa ah, jangan teriakannya menyayat hati begitu saja, menyaksikan kematian perlahan menimpa mereka tanpa ada kemampuan untuk melawan, ini adalah hal yang paling menakutkan di dunia namun, Wang Chen menutup mata terhadap teriakannya dengan cibiran di sudut mulutnya dimulai dengan dia keluarga Teng telah menjadi target pertama Wang Chen di bawah tatapan kaget dan kaget semua orang di bawah tatapan putus asa Teng Rui tangan Wang Chen sudah terulur ke depan Teng Rui dia dengan mudah meraih tenggorokan Teng Rui seperti sedang meraih seekor ayam tidak, Wang Chen jangan, aku aku bersedia melayanimu sebagai tuanku jangan bunuh aku, jangan saya dapat membantu anda saya dapat mengerahkan seluruh keluarga Teng untuk membantu anda saya bersedia mendengarkan anda ampuni aku, ampuni aku Teng Rui melolong putus asa saat tenggorokannya dicengkeram dia tidak ingin dibunuh begitu saja saat ini, dia menyesalinya mengapa dia meremehkan Wang Chen sebelumnya mengapa dia meremehkan Wang Chen sebelumnya mengapa Wang Chen begitu kuat jika dia diberi kesempatan lagi dia tidak akan melakukan ini bahkan jika dia mati dia menyesalinya sampai mati saat ini, dia benar-benar ingin melawan namun, dia tidak bisa menolak di bawah tekanan garis keturunan Wang Chen darahnya sepertinya membeku bahkan sangat sulit baginya untuk bergerak dia tidak berdaya untuk melawan karena itu, dia hanya bisa memohon belas kasihan mati namun, menghadapi permintaan Teng Rui ekspresi Wang Chen sedingin es saat dia mencibir mati tidak ada ruang untuk negosiasi Teng Rui, sekarang tahu dia salah sudah terlambat sekarang, dia tahu dia salah Wang Chen pasti tidak akan memaafkan orang seperti itu dia akan mulai dari dia ini adalah rencana Wang Chen bagaimana dia bisa membatalkan rencananya hanya karena sedikit permohonan dengan senyum dingin di wajahnya Wang Chen mengerahkan kekuatan dengan tangannya Puci di bawah tatapan putus asa Teng Rui, suara robekan terdengar darah dan daging berceceran di mana-mana kematian pada saat ini, Teng Rui sepenuhnya diselimuti dia bahkan tidak punya waktu untuk berteriak sebelum dia kehilangan semua tanda-tanda kehidupan kaisar bela diri tahap sembilan ini adalah artis bela diri kaisar peringkat sembilan yang asli namun, saat ini dia dibunuh begitu saja darah segar berceceran, dan pemandangannya sangat dingin hu 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 angin dingin menderu-deru Wang Chen menoleh untuk melihat orang-orang di belakangnya teguk melihat sorot mata Wang Chen, semua orang menghirup udara dingin dan menelan ludah mereka mengejutkan, selain keterkejutan tidak ada hal lain di hatinya Wang Chen, benar-benar, membunuh Teng Rui dengan begitu bersih ini adalah artis bela diri kaisar tingkat sembilan seniman bela diri kaisar tahap ke sembilan yang asli begitu saja, dia dibunuh tanpa perlawanan ini, bagaimana ini bisa terjadi seberapa kuatkah kekuatan Wang Chen garis keturunan dewa sejati, tingkat raja setelah waktu yang tidak diketahui melihat Wang Chen berjalan ke arah mereka kerumunan akhirnya terkesiap desis suara ini menyebabkan semua orang menghirup udara dingin tingkat raja, ini adalah garis darah dewa sejati dia telah melangkah ke domain dewa sejati ini, bagaimana ini mungkin apa yang diwakili oleh garis darah tingkat raja semuanya terlalu jelas memikirkan semua ini ekspresi orang-orang ini menjadi rumit mereka memandang Wang Chen dengan tidak percaya hahaha, garis darah dewa sejati Zan Hua tertawa terbahak-bahak menguasai setelah memastikan bahwa Wang Chen memiliki garis keturunan dewa sejati Zou Kiyu akhirnya memimpin untuk meneriaki Wang Chen menguasai apa maksud kalimat ini ini berarti dia telah sepenuhnya tunduk pada Lin Fan pada saat ini, dia menyerah di depan Wang Chen dari lubuk hatinya menguasai Zan Hua datang ke depan Wang Chen dan membungkuk hormat menguasai, Liu Qinglong tiba-tiba muncul di depan Wang Chen dan berkata dengan ekspresi rumit di wajahnya kemudian, dia mengungkapkan senyuman yang tidak dapat dipahami oleh siapapun tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan Liu Qinglong saat ini garis darah dewa sejati Wang Chen mewakili kembalinya garis darah dewa sepertinya dia tidak bisa dihentikan setelah perasaan rumit, Liu Qinglong merasa beruntung semua orang tahu tentang hubungan antara Yuxin Yan dan Wang Chen bahkan jika Wang Chen bangkit itu hanya akan membawa manfaat bagi keluarga Azure Dragon keluarga Zhu, keluarga Zan, keluarga Ryu orang-orang ini telah mengenali Wang Chen hanya Baiking dan Xuanling yang memiliki ekspresi aneh di wajah mereka mereka telah dikalahkan oleh Wang Chen itu adalah kekalahan yang luar biasa dan mereka tidak mempunyai kekuatan untuk melawan tidak perlu disebutkan betapa rumit dan tak tertahankannya perasaan mereka di dalam hati sekarang, mereka melihat Teng Rui meninggal ini merupakan pukulan besar bagi mereka mereka merasa beruntung baru saja, Wang Chen tidak menyerang mereka secara langsung kalau tidak, mereka pasti sudah mati karena Teng Rui adalah eksistensi yang jauh lebih kuat dari mereka bahkan orang seperti itu tidak dapat menahan satu gerakan pun dari Wang Chen apalagi mereka penindasan garis keturunan bahkan lebih mengerikan meski hanya dampaknya saja itu sudah cukup membuat mereka tidak bisa bernafas jika target Wang Chen adalah mereka memikirkan semua ini, ekspresi keduanya terus berubah akhirnya, setelah merasakan tatapan Wang Chen Suan Ling dan Bai Qing berkata sambil tersenyum pahit kami juga menyerah mereka tidak punya pilihan mereka yakin jika mereka tidak menyerah mereka akan dibunuh pada saat berikutnya nasib Teng Rui akan menjadi milik mereka melihat semua orang telah menyerah Wang Chen tersenyum apa maksud keluargamu? Wang Chen memandang kerumunan dan bertanya inilah yang paling dia khawatirkan dan ini juga merupakan bagian penting dari rencananya kamu lah yang paling mengetahui situasi keluarga Su tidak masalah Zan Hua menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh di pihak keluarga Zan, hanya ada sekitar 20 orang di keluarga Ku yang mendukung garis keturunan Dewa Sejati sekitar 20 orang Wang Chen mengangguk di keluarga Zan, lumayanlah memiliki nomor ini apa lagi yang bisa diminta Wang Chen bagaimanapun, keluarga Zan adalah target utamanya kali ini kami.aku punya sekitar 50 orang di keluarga Azure Dragon keluarga Kura-Kura Hitam memiliki sekitar 40 orang keluarga Bai memiliki sekitar 40 orang Liu Qinglong, Xuan Ling, dan Bai Qing semuanya memberikan jawabannya jawaban ini membuat Wang Chen mengerutkan kening sepertinya, hasilnya lebih buruk dari yang dia bayangkan kekuatan ini, masih terlalu lemah keluarga Teng telah mengingkari janjinya karena itu masalahnya, mereka tidak perlu tinggal beritahu anggota keluarga Anda untuk tidak bergerak sekarang tentu saja, jangan berpindah hanya berarti jangan meninggalkan keluarga saat ini, musuh utama kami adalah keluarga Teng kami akan mulai dengan keluarga Teng beritahu anggota keluarga Anda dan coba gunakan kekuatan kepala keluarga untuk menyerang keluarga Teng saya juga akan memberitahu sekolah Xing Chen keluarga Wang, dan keluarga Xing Yue untuk menyerang kekuatan eksternal keluarga Teng ada pun bagian dalam api penyucian setelah mengatakan ini Wang Chen berhenti dan matanya berbinar kita harus melenyapkan semua kekuatan keluarga Teng di neraka Inferno mulai dari api penyucian tingkat kelima Teng, serahkan deh padaku Anda mengurus sisanya dalam sebulan, saya ingin keluarga Teng menghilang dari api penyucian tingkat kelima Wang Chen berkata tanpa ragu-ragu kata-katanya menggetarkan hati semua orang Wang Chen ini Hai bahkan Baiking dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin cara mereka memandang Wang Chen telah berubah total Wang Chen sebenarnya siapa sangka dia akan menyerang keluarga Teng terlebih dahulu keluarga Teng yang menyedihkan hanya karena sikap mereka saja yang menimbulkan bencana besar mereka pasti akan menyesal bukan sayangnya, sudah terlambat karena Wang Chen berkata demikian dia pasti akan melakukannya terlebih lagi, yang paling penting adalah Baiking dan yang lainnya tidak memiliki kemampuan untuk melawan, bukan jika mereka melawan mereka yakin Wang Chen akan menyerang mereka terlebih dahulu Teng, D, komandan api penyucian tingkat kelima ini sepertinya dia tidak akan bisa hidup lama besok, kita akan mulai setelah pulih dari keterkejutannya mereka segera memberikan jawaban hem, ayo lakukan itu serang keluarga Teng dengan seluruh kekuatan kami Wang Chen berkata dengan suara yang dalam mari kita singkirkan faktor-faktor tidak stabil ini terlebih dahulu setelah menjelaskan apa yang perlu dilakukan Wang Chen membubarkan kerumunan dalam waktu kurang dari lima menit, semua orang menghilang tanpa jejak mereka tidak ingin berada di depan Wang Chen lebih lama lagi bagaimanapun, Wang Chen telah memberi mereka pengaruh yang terlalu besar hari ini Tuan, mereka semua sudah pergi hanya Zan Hua yang tinggal dia datang ke sisi Wang Chen dan berkata dengan suara yang dalam keluarga Ryu, keluarga Bai, dan keluarga Kura-Kura Hitam kita tidak bisa mempercayai mereka semua dan keluarga Zhu, kita harus berhati-hati setelah ragu-ragu beberapa saat Zan Hua tiba-tiba berkata dia sedikit mengerutkan alisnya dengan sedikit kekhawatiran jelas sekali dia memiliki pandangan yang jelas tentang situasinya mendengar perkataan Zan Hua Wang Chen tersenyum Zan Hua mungkin satu-satunya orang yang bisa dia percayai sekarang bukan keluarga Bai dan keluarga Kura-Kura Hitam telah menyerah karena tekanan hari ini sulit mempercayai orang seperti itu adapun keluarga Ryu, sikap mereka tidak jelas dan sulit dipercaya adapun keluarga Zhu Wang Chen merasa keluarga Zhu tidak sesederhana itu karena itu, ia harus berhati-hati sekarang, situasinya telah diatur untuk menangani keluarga Teng Wang Chen telah menemukan terobosan namun masalah internalnya masih sangat serius 1244 setelah pertempuran ini posisi Wang Chen di antara keluarga besar telah ditetapkan sepenuhnya hanya dalam beberapa hari orang-orang yang mendukung garis keturunan dewa sejati keluarga Zan di api penyucian tingkat kelima semuanya telah melihat Wang Chen setelah dihitung, sebenarnya ada 16 orang yang mendukung Wang Chen di api penyucian tingkat kelima hal ini menyebabkan Wang Chen tercengang sekali lagi 16 orang ini adalah 16 kaisar seniman bela diri ke atas jika barisan seperti ini dibawa ke benua Suantian mereka mungkin bisa menyapu bersih semua orang, bukan? ini bahkan melebihi apa yang dibayangkan Wang Chen setelah melihat orang-orang tersebut operasi pembersihan pun dimulai keluarga Teng memiliki total 6 anggota di api penyucian tingkat kelima Teng, D, sepenuhnya layak menyandang gelar nomor 1 komandan api penyucian tingkat kelima berikutnya adalah Teng Rui bisa dibilang di api penyucian tingkat kelima selain Teng, D, dia memiliki status tertinggi dia adalah komandan keluarga Teng tingkat kelima sayangnya, Teng Rui telah terbunuh dalam keadaan seperti itu anggota keluarga Teng di api penyucian tingkat kelima dikurangi menjadi 5 orang selain Teng selain D, di antara 4 lainnya ada kaisar marsial artis tahap awal 2 kaisar marsial artis tingkat menengah dan 1 kaisar marsial artis tingkat tinggi orang-orang ini terdaftar sebagai kelompok sasaran pertama yang harus dibersihkan ada pun kematian Teng Rui tentu saja, hal itu menyebabkan keributan di api penyucian tingkat kelima sayangnya, tubuhnya telah terbakar menjadi abu oleh api rosevins milik Wang Chen bagaimana mungkin masih ada jejak yang tersisa seolah-olah dia menghilang ke udara ini membuat Teng, D menjadi gila ia yang tidak mengetahui identitas asli Teng Rui langsung murka saat mengetahui Teng Rui telah menghilang Teng Rui adalah kaisar bela diri tahap ke-9 seorang ahli puncak hilangnya seorang kultifator yang begitu kuat merupakan pukulan besar bagi keluarga Teng namun, sayang sekali dia tidak dapat menemukan bukti apapun ada pun orang-orang yang mengetahui kematian Teng Rui siapa yang akan mengatakan sesuatu mereka tidak cukup bodoh untuk menyinggung Wang Chen jadi, hilangnya Teng Rui menjadi sebuah misteri sebuah misteri yang tidak bisa dijelaskan di api penyucian tingkat kelima hal ini memang sempat menimbulkan keributan yang cukup besar itu seperti gempa bumi yang melanda setiap sudut ada pun Wang Chen dia bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa dia terus hidup dan berkultifasi seminggu setelah kematian Teng Rui Wang Chen akhirnya melihat 16 orang yang mendukungnya di lantai 5 api penyucian mereka mengambil tindakan pada saat bersamaan tiga hari kemudian, kaisar bela diri tahap awal dari keluarga Teng terbunuh merambat dia sangat marah, namun sayangnya dia tidak memiliki bukti apapun sehingga dia hanya bisa menyerah dan memperkuat patroli di api penyucian tingkat kelima tujuh hari kemudian, salah satu dari dua kaisar bela diri tingkat menengah keluarga Teng meninggal hal ini menyebabkan getaran lain yang tidak biasa dalam waktu singkat tujuh atau delapan hari keluarga Teng telah kehilangan tiga orang berturut-turut dan mereka semua adalah kultifator yang kuat bisa dibayangkan betapa sensasionalnya hal ini setelah kaisar bela diri tingkat menengah binasa Teng Kui Teng, kaisar bela diri, meninggal D menjadi gila masih belum ada jejak sedikitpun, tidak ada tanda sedikitpun bagaimana mungkin mereka tidak menjadi gila merambat, kemarahan D hampir membakar seluruh api penyucian tingkat kelima dalam tiga hari penuh siapa yang tahu berapa banyak orang di api penyucian tingkat kelima yang dibunuh oleh Finn D curiga dan diselidiki sayangnya, semuanya berakhir dengan kegagalan akhirnya setelah tenang, Finn D merasakan ada yang tidak beres seseorang sengaja mengincar keluarga Teng mereka menentang keluarga Teng kalau tidak, bagaimana mungkin semua yang meninggal berasal dari keluarga Teng kalau tidak, bagaimana orang-orang dari keluarga lain bisa baik-baik saja jika terjadi satu kali saja, bisa dikatakan kecelakaan jika terjadi dua kali, bisa juga dikatakan kecelakaan bagaimana dengan yang ketiga kalinya, itu tidak mungkin sebuah kecelakaan ini jelas sudah direncanakan sebelumnya terlebih lagi, semuanya dilakukan dengan bersih setiap saat yang semakin membuktikan hal ini dalam situasi seperti ini, Finn D segera memberi tahu keluarga itu sayangnya, sebelum ia sempat memberi tahu keluarganya tentang penemuan ini kabar buruk keluarga Teng datang silih berganti yang pertama menanggung beban terbesar adalah berita dari keluarga di benua Suantian, keluarga Teng tiba-tiba diserang lima hari yang lalu dalam lima hari terakhir, keluarga Teng mengalami kerugian besar 3 seniman bela diri suci 8 seniman bela diri leluhur 10 seniman bela diri kekaisaran bahkan keluarga Teng tidak akan bisa menerima kehilangan sebesar itu di benua Suantian, orang yang paling berkuasa di keluarga Teng hanyalah seorang artis bela diri kekaisaran tentu saja, ada juga leluhur yang tidak keluar kekuatan utama keluarga Teng adalah seniman bela diri suci dan seniman bela diri leluhur sekarang, seniman bela diri suci dan seniman bela diri agung telah menderita pukulan yang sangat berat seberapa berbahayakah hal tersebut namun, tidak ada satupun bukti mengenai serangan diam-diam ini hanya bisa dikatakan bahwa kekuatan yang kuat telah mulai menyerang keluarga Teng secara diam-diam bagaimana dia bisa melepaskan pokok anggurnya D dan seluruh anggota keluarga Teng mulai panik semua orang cemas keluarga Teng kehilangan muka merambat, saat D hampir meledak amarahnya kabar buruk lainnya datang di api penyucian tingkat ketiga dan keempat anggota keluarga Teng diserang lagi di api penyucian tingkat ketiga keluarga Teng kehilangan tiga dari delapan orang di api penyucian tingkat keempat keluarga Teng kehilangan empat dari delapan orang kehilangan seperti ini akhirnya membuat panik semua orang di keluarga Teng merambat, saat D menerima kabar tersebut wajahnya langsung pucat keringat dingin mengucur di keningnya tak perlu dikatakan lagi, dia panik apa, apa yang terjadi? semua orang di api penyucian tingkat ketiga, keempat, dan kelima telah diserang bahkan keluarga Teng di benua Suantian telah menderita pukulan yang begitu berat apa maksudnya ini? ini berarti kali ini kekuatan yang mengulurkan tangan mereka ke arah mereka telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan kekuatan ini sudah ada di mana-mana kekuatan ini adalah sesuatu yang tidak dapat dilawan oleh keluarga Teng semua ini mendorong keluarga Teng ke tepi jurang merambat, D merasa sangat tidak berdaya untuk pertama kalinya dia merasa tidak bisa mengendalikan masalah ini lagi dia bahkan bisa melihat tangan tak kasat mata mengulurkan tangan ke arahnya berengsek di dalam tenda, Finn D dengan keras menghancurkan semua yang ada di tanah dan meraung seolah dia sedang melampiaskan amarahnya ancaman kematian menghampirinya dia merasa ada tangan tak kasat mata yang memanipulasi segalanya terlebih lagi, tangan ini sedang terulur ke arahnya sepertinya ingin menutupinya ayo, cepat Teng Lin dan Teng Yang kembalilah setelah marah, dia sepertinya memikirkan sesuatu merambat, D buru-buru memanggil seseorang dan berkata padanya sejak dia menemukan konspirasi ini satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah mengendalikannya hal pertama yang bisa dia lakukan adalah mengumpulkan semua anggota keluarga Teng dia tidak bisa membiarkan anggota keluarga Teng terus menyebar dan memberi kesempatan kepada orang lain untuk menyerang mereka satu persatu seniman bela diri kaisar agung tingkat menengah dan tinggi yang tersisa adalah harapan masa depan keluarga Teng tidak ada yang bisa terjadi pada mereka mendengar Finn kata-kata D, pria yang dipanggil itu tertegun kemudian, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu dia segera berbalik dan siap menyampaikan berita tersebut sayangnya, saat dia berbalik sosok lain buru-buru memasuki tenda itu adalah orang yang menjaga tablet kehidupan dia datang dan bertanya pada Finn jantung D berdetak kencang sudut mulutnya bergerak-gerak dan wajahnya menjadi pucat ada apa? cepat katakan merambat D mengabaikan bayangannya dan bergegas menuju pria yang menjaga tablet kehidupan dan berteriak dengan suara yang dalam sebuah firasat buruk menyebar dia adalah orang yang menjaga tablet kehidupan jika tidak ada masalah, dia pasti tidak akan datang ke tempat ini sekarang dia ada di sini, itu berarti sesuatu yang buruk pasti akan terjadi komandan, tidak bagus, tidak bagus Finn, Finn merambat, D menangkapnya pria itu merasa sulit bernapas dia membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu siapa, siapa yang dalam masalah? katakan, katakan merambat, mata D memerah saat dia meraung marah dia yakin sesuatu telah terjadi lagi pada keluarga Teng merambat, saat ini, D memiliki keinginan untuk membunuh seseorang dia akan menjadi gila dia menjadi gila, menjadi gila karena amarah Teng Lin, Teng Lin, tablet nyawanya rusak pria itu ditahan oleh Finn D meraih, dipokok anggur D berkata dengan marah dengan ekspresi jelek melihat Finn, mata D dipenuhi dengan emosi yang rumit apa, Teng Lin, Teng Lin, dia merambat, D tampak kempes dan hampir jatuh ke tanah Teng Lin, dia benar-benar terbunuh sepertinya dia terlambat satu langkah ah, setelah mengkonfirmasi kabar tersebut Finn, D meraung dengan gila dia masih terlambat satu langkah dia tidak bisa menerimanya dia benar-benar tidak bisa menerimanya ini sudah menjadi orang keempat ahli keempat dari keluarga Teng terbunuh begitu saja siapa itu, siapa aku akan membunuhmu, membunuhmu dalam kemarahan yang ekstrim dia meraung dan mengaum tanpa mempedulikan citranya dia seperti binatang yang terluka atau serigala yang putus asa tak berdaya, marah, menyayat hati keluar, kalian semua keluar keluar dari sini akhirnya, setelah mengaum, Finn D meraung pada pria di depannya dia tidak ingin bertemu siapapun karena dia ingin membunuh seseorang bajingan mana yang berani mengincar dia dan keluarga Teng di belakangnya jika ini terus berlanjut keluarga Teng akan tamat mereka benar-benar sudah selesai sudah berakhir, kali ini, sudah berakhir setelah terbakar amarah, Finn D merosot lemah di kursi di belakangnya bergumam pada dirinya sendiri wajahnya sangat jelek matanya sudah tidak bernyawa dan sudah lama kehilangan ketajamannya pada saat ini dia hanyalah seorang lelaki tua yang terluka seorang lelaki tua yang putus asa dan kesepian tidak, tidak bisa terus seperti ini Teng Yang dan Teng Yang seolah dia memikirkan sesuatu Finn D melompat dan berdiri seolah-olah dia telah mengambil sedotan terakhir dia berlari keluar pintu astaga sosoknya bersinar dalam sekejap mata dia berubah menjadi bayangan menghilang dari tempatnya berada di bawah pembakaran energi esensi sejatinya kecepatannya telah mencapai titik ekstrim satu langkah adalah 100 meter hanya dalam sekejap mata dia menghilang dari perkemahan 1245 hah, hah, hah angin bersiul di telinganya saat ini Teng D sangat cemas dia yakin ini adalah konspirasi dan jebakan besar terhadap keluarga Teng sekarang keluarga Teng menderita kerugian besar dia tidak dapat menanggungnya dia tidak bisa membiarkan apapun terjadi pada anggota terakhir Teng Yang adalah seseorang yang menjadi fokus pelatihan keluarga Teng jika sesuatu terjadi padanya selain kejadian sebelumnya bagaimana dia menjelaskannya kepada keluarganya memikirkan semua ini Teng kemarahan D melonjak siapa ini siapa ini brengsek aku akan membunuhmu saya akan membunuhmu dalam kemarahannya Teng D hanya bisa mengaum saat ini dia hanya ingin bergegas ke sisi Teng Yang dia ingin melihat siapa di api penyucian tingkat kelima yang bisa menyentuh Teng Yang jika dia ada di sana di depannya sesosok tubuh tiba-tiba muncul dan menghalangi Teng jalan D ke depan ini Teng D terkejut saat berikutnya hatinya tenggelam firasat buruk mulai menyebar dan berkembang secara tidak sadar Teng D bisa merasakan bahwa sosok tersebut tidak datang dengan niat baik dan yang memiliki niat baik tidak akan datang tiba-tiba muncul di jalannya dan menghalangi kemajuannya ini pasti ditujukan padanya bahkan Teng D yakin ini anggota dalangnya konspirasi melawan keluarga Teng ini begitu besar sehingga dia tidak cukup bodoh untuk percaya bahwa hal itu dilakukan oleh satu orang ini pasti sebuah organisasi dan merupakan organisasi yang sangat kuat yang dapat melawan kekuatan apapun yang kuat dan berpengaruh dan pria di depannya pastilah anggota organisasi ini memikirkan hal ini Teng esensi sejati D tiba-tiba bangkit esensi sejati melonjak Teng mata D menyipit ketika dia melihat dengan jelas siapa sosok di depannya dia berseru Wang Chen D berteriak kaget benar sekali pada saat ini bukankah sosok di depannya adalah Wang Chen ternyata dialah yang menghalangi jalannya Teng wajah D berubah garang dia berhenti bergerak maju dan menatap Wang Chen he he komandan Teng sudah lama tidak bertemu lihat tanaman merambat melihat ekspresi terkejutnya Wang Chen tersenyum dan menyapanya seolah tidak terjadi apa-apa Wang Chen kamu apa maksudmu dengan muncul di sini apa yang ingin kamu lakukan merambat D menatap Wang Chen dengan wajah muram dan bertanya dengan dingin di saat yang sama esensi sejati dalam tubuhnya melonjak siap bertarung kapan saja merambat D adalah orang yang paling tahu betapa kuatnya Wang Chen meskipun Wang Chen telah menangani kematian Wan Ya dengan bersih dia adalah satu dari sedikit orang yang mengetahuinya dia tahu Wang Chen pasti ada hubungannya dengan masalah ini bahkan bisa dikatakan Wang Chen lah yang melakukannya eksistensi yang bisa membunuh Wan Ya seberapa kuatkah orang seperti itu orang hanya bisa membayangkan selain itu Wang Chen telah membunuh Wan Ya dengan cara yang bersih dan efisien tanpa meninggalkan jejak apa maksudnya ini ini berarti betapa kuatnya kekuatan Wang Chen Wan Ya bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan tentu saja mungkin Wang Chen sendiri tidak memiliki kekuatan seperti itu tapi, paling tidak, ini menunjukkan bahwa orang-orang di belakang Wang Chen memiliki kekuatan untuk mendukungnya sebenarnya Wang Chen selalu berada di tank D daftar tersangka di lantai 5 api penyucian tidak lebih dari 8 orang yang bisa membunuh Teng Rui, Teng Lin, dan yang lainnya dengan begitu bersih Wan Ya sudah mati jadi semakin mustahil baginya untuk melakukannya jadi, tersangka hanya tersisa 6 di antara 6 orang ini 3 di antaranya kurang lebih pernah bersama Teng Rui pada hari kejadian D sudah berinteraksi dengan mereka jadi mereka tidak sempat melakukannya dengan demikian, hanya tersisa 3 tersangka Wang Chen adalah salah satunya sayangnya, anggur D tidak pernah punya bukti untuk membuktikannya sekarang, Wang Chen muncul di sini jantung D berdetak kencang tampaknya kebenaran mulai terungkap apa yang Wang Chen coba lakukan apakah dia di sini untuk bertengkar denganku atau apakah dia di sini untuk sesuatu mungkinkah saat berikutnya, Teng, D sepertinya memikirkan sesuatu dan wajahnya langsung berubah jelek mungkinkah orang ini datang ke sini untuk membunuhnya harus dikatakan bahwa ide ini gila Wang Chen, kamu tidak lagi menjaga celah pertama apa yang kamu coba lakukan di sini setelah menyelesaikan hal ini Teng Haorande menanyai Wang Chen dengan tegas kamu sudah tahu, bukan? Wang Chen mencibir dan mendengus sejak dia muncul di sini hari ini Wang Chen tidak berniat untuk terus bersembunyi Teng, D lah yang harus dia hadapi itu juga merupakan janji yang dia buat untuk sebuah keluarga besar setelah membuat janji ini Wang Chen secara alami memikirkan bagaimana cara memenuhinya selama kurun waktu ini semua keluarga besar mulai mengambil tindakan satu per satu namun, Wang Chen belum pernah menemukan kesempatan yang cocok untuk melakukannya di satu sisi, karena Teng Haoran D terlalu kuat dan tidak mudah untuk dihadapi di sisi lain, yang lebih penting Wang Chen benar-benar tidak memiliki kesempatan yang tepat untuk bergerak Teng, D jarang keluar ke kam bahkan jika dia melakukannya, dia akan membawa serta rombongannya dengan kekuatan seperti itu akan sangat sulit bagi Wang Chen untuk bergerak saat keluar bersama rombongannya sedangkan untuk kam mungkinkah Wang Chen pergi ke kam untuk mencari Teng masalah D ini sungguh tidak ilmiah dan tidak realistis jika Wang Chen melakukan ini dia akan mendekati kematian bagaimana sebuah kam bisa begitu mudah diserang selain itu, dikatakan bahwa di api penyucian tingkat kelima dan keenam ada ahli yang menjaga kam mereka bahkan lebih kuat dari para komandan mereka lah yang benar-benar menguasai api penyucian tingkat kelima dan keenam dengan orang-orang ini apalagi Wang Chen saja bahkan dua Wang Chen tidak akan mampu membunuh Teng D setelah pembunuhan itu gagal Wang Chen akan menghadapi situasi yang sangat berbahaya Wang Chen mengetahui semua ini justru karena inilah Wang Chen telah menunggu selama ini hingga dua hari lalu Zan Hua menghubungi Wang Chen dan memintanya menunggu disini dua hari lagi pada hari ini, mereka akan menyerang Teng Lin salah satu dari dua anggota terakhir keluarga Teng membiarkan Teng yang tidak tersentuh dalam keadaan seperti itu, Teng Yang D pasti akan pergi mencari Teng Yang dengan cara ini, Wang Chen akan memiliki banyak peluang karena itu, Wang Chen muncul disini baru-baru ini tanpa diduga, Teng Yang D benar-benar muncul di tempat ini tujuan kemunculan Wang Chen sudah jelas bunuh Teng, D, untuk memenuhi janjinya tidak mungkin ada kecelakaan apapun dalam beberapa hari terakhir jika sesuatu benar-benar terjadi maka, tidak akan ada lagi peluang di masa depan bahkan Wang Chen tidak akan memiliki pijakan ini benar-benar kamu jawaban Wang Chen adalah melepaskan Teng Yang ekspresi D langsung berubah, menjadi sangat jelek itu memang Wang Chen dia tidak menyangkalnya dan mengakuinya begitu saja dengan kata lain, segala sesuatu yang terjadi selama periode waktu ini berkaitan erat dengan Wang Chen dialah yang berurusan dengan keluarga Teng dialah yang berurusan dengannya Teng Yang D mengertakkan gigi karena marah jika dia bisa, dia ingin membunuh Wang Chen seratus kali, seribu kali mengapa, kenapa kamu melakukan ini D menarik napas dalam-dalam Teng Yang D bertanya dengan suara berat dia dengan paksa menekan niat membunuh dan kemarahannya dia ingin menyelesaikan masalah ini sampai tuntas saat itu, pada hari pertama api penyucian tingkat kelima jika bukan karena aku, kamu pasti sudah mati sekarang, kamu sama saja mengapa, katakan padaku alasannya bagaimana keluarga Teng menyinggung perasaan anda Teng Yang D meraung marah benar sekali, di hari pertama Wang Chen datang ke sini dia diincar oleh Wan Ya dan San Xiao mereka bahkan ingin membunuhnya saat itu, dialah yang membantu Wang Chen sekarang, apa yang dia inginkan dengan melakukan ini keluarga Teng mendengar perkataan D, Wang Chen mencibir kamu tahu betul mengapa kamu membantuku saat itu Wan Ya adalah ancaman terbesar bagi anda untuk mengkonsolidasikan posisi keluarga Teng senake di api penyucian tingkat kelima anda harus menekan Wan Ya dan cara terbaik adalah dengan bantuan saya jika saya berhasil musuh anda akan berkurang satu dan ancaman keluarga Teng anda akan berkurang jika saya gagal, anda dapat membantu saya keluarga Zan dan Wan Ji akan berhutang budi padamu terlebih lagi, kamu juga bisa menggunakan metode ini untuk menilai kekuatanku apakah aku salah? Wang Chen mencibir, dia seharusnya tahu apa yang paling banyak terjadi namun dia masih berani mengatakannya saat itu, Wang Chen memang berterima kasih kepada keluarga Teng senake atas bantuannya sayangnya, dia tidak bisa memikirkan alasan keluarga Teng melakukan hal tersebut tapi kemudian, dia menemukan jawabannya dengan bantuan orang lain, dia mengetahui tentang keluarga Teng dan Teng Rui baru setelah itu dia mengetahui alasan dibaliknya Teng Rui, dia punya niat buruk tentu saja, jika itu masalahnya mengapa Wang Chen menyentuh Teng Rui? dia tidak akan menguntungkannya sama sekali bagaimanapun, keluarga Teng belum menentang Wang Chen tapi apa yang terjadi selanjutnya? tindakan Teng Rui membuat Wang Chen memahami situasinya keluarga Teng bukanlah temannya dan mereka tidak bisa menjadi temannya mereka pasti musuhnya mereka adalah musuh terbesarnya dalam keadaan seperti itu, Wang Chen membuat pilihan ini sekarang, dia tidak hanya memikul bebannya sendiri juga bukan hanya beban keluarga Wang hal ini juga terkait dengan kembalinya garis keturunan dewa sejati tentu saja, Wang Chen tahu apa yang harus dia lakukan dan apa yang harus dia lakukan bertarung dipenuhi semangat juang Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata kepada Teng Rui teriak D karena dia tahu, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi bertarung 1246 saat suaranya memudar sosok Wang Chen melintas dan dalam sekejap mata, dia menyerang Teng Yue D bergegas mendekat tubuh Fajra tempering tubuh bintang diperkuat secara menyeluruh pa-pa-pa dalam sekejap, serangkaian ledakan tajam datang dari dalam tubuhnya setiap sel di tubuhnya dimobilisasi saat ini setiap tulang mulai menguat mengeluarkan suara retakan meninggal dunia dengan raungan marah tangan Wang Chen berubah menjadi cakar dan menebas Teng Ying D merobeknya mencari kematian melihat Wang Chen menerkam ke arahnya Teng D pun meraung dengan wajah muram Wang Chen sebenarnya berani mengambil langkah pertama di depannya bukankah ini berarti mencari kematian sekarang dia tahu bahwa Wang Chen adalah anggota dalang Teng D semakin marah hari ini, dia harus membunuh Wang Chen dengan suara gemuruh esensi sejati dalam tubuhnya melonjak dan meletus dalam sekejap, lampu merah membubung ke langit enyahlah lalu, jejak kemarahan melintas di wajahnya kedua tangannya meledak ke arah Wang Chen sosoknya bersinar dan dalam sekejap mata Teng D berlari ke depan Wang Chen kali ini, dia memilih tabrakan langsung ledakan suara gemuruh yang menggemparkan bumi terdengar pada saat ini, seluruh tanah tampak bergetar Anda sebuah kekuatan yang kuat menyerbu ke dalam tubuh Wang Chen menyebabkan ekspresi terkejut muncul di wajah Wang Chen gemuruh buk-buk-buk setelah ledakan keras, Wang Chen terlempar mundur kamu bagaimana bagaimana kamu bisa menekan darah mendidih di tubuhnya Wang Chen memandang Teng Feng dengan tidak percaya D kekuatan Tuhan Wang Chen akhirnya mau tidak mau mengatakannya dengan lantang kekuatan Tuhan? bukan pada saat ini, Wang Chen akhirnya melihatnya dengan jelas pohon anggur ini D itu sebenarnya adalah kekuatan Tuhan kekuatan Tuhan yang sangat kuat siapa sangka Teng? D sebenarnya telah menembus rintangan terakhir dan memasuki jajaran dewa, kekuasaan Tuhan ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh Wang Chen jika itu adalah pohon anggur jika D adalah kaisar bela diri bahkan jika itu adalah kaisar bela diri kesempurnaan agung Wang Chen tidak akan takut kita harus tahu bahwa di bawah alam kekuasaan Tuhan Wang Chen tidak terkalahkan jadi bagaimana jika dia adalah kaisar bela diri kesempurnaan yang hebat Wang Chen tidak takut sama sekali tapi sekarang, tanaman merambat ini D, di sisi lain telah masuk ke jajaran kekuatan Tuhan meskipun itu hanya kekuatan Tuhan yang paling dasar itu tetaplah kekuatan Tuhan meskipun hanya ada garis tipis antara seniman bela diri dewa dan seniman bela diri kaisar yang sempurna jaraknya ribuan mil garis ini merupakan jurang yang tidak dapat diatasi sebuah parit yang sangat besar itu garis yang tipis tapi perbedaan kekuatannya adalah seribu mil sepuluh ribu mil kita harus tahu bahwa meskipun Wang Chen telah mencapai tubuh Fajra tak terkalahkan dia hanya memiliki kekuatan seorang seniman bela diri dewa kuasi benar sekali seorang seniman bela diri dewa kuasi karena kekuatan Tuhan yang sejati memiliki kemampuan untuk mengendalikan domain tetapi Wang Chen tidak intinya, kesenjangan antara Wang Chen dan kekuatan Tuhan tidaklah kecil mungkin satu-satunya kelebihannya adalah tubuhnya yang sangat kuat dan kemampuannya melakukan perjalanan melintasi ruang angkasa sekarang, anggur de adalah kekuatan Tuhan Wang Chen benar-benar tidak terlalu percaya diri untuk membunuh orang ini sekarang, Wang Chen hanya bisa berharap itu fin de tidak memiliki kemampuan untuk mengontrol domain hanya dengan begitu akan ada harapan untuk menang kalau tidak, itu akan sangat berbahaya kekuatan Tuhan hahaha, benar sekali saya sudah masuk dalam jajaran kekuasaan Tuhan Wang Chen, kamu tidak mengharapkan ini bukan hahaha, hari ini adalah hari kematianmu dia tertawa dingin merambat dia dipenuhi dengan niat membunuh itu benar-benar kekuasaan Tuhan jantung Wang Chen berdetak kencang nada suaranya langsung menurun kali ini, dia berada dalam bahaya besar huff, jika kamu tidak memiliki pembantu matilah seniman bela diri dewasemu saya tidak menyangka tubuh anda sekuat ini sepertinya anda telah mengembangkan star body tempering sekolah Sing Chen bukan namun meski begitu kamu tetap harus mati lalu, melihat Wang Chen tidak memiliki pembantu untuk membantunya anggur de tertawa dingin sosoknya bersinar lagi dan dia menerkam ke arah Wang Chen keterikatan ular teng dengan teriakan ringan anggur de menggunakan keterikatan teng senake yang kuat ini adalah seni bela diri warisan keluarga teng senake meskipun Wang Chen dengan mudah menghancurkan gerakan ini beberapa waktu lalu mustahil baginya untuk melakukannya saat itu, Wang Chen dengan mudah membunuh teng Rui tapi sekarang, langkah ini ada di tangan Finn namun, di tangan D, ceritanya berbeda kekuatan ini ribuan, puluhan ribu kali lebih kuat ao 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 dengan raungan rendah, setelah gerakan ini digunakan teng senake besar muncul dari udara tipis dan kemudian menerkam ke arah Wang Chen tubuhnya yang besar ingin menghancurkan dan menghancurkan Wang Chen sepenuhnya jangan pernah memikirkannya dengan ekspresi serius Wang Chen berteriak dengan suara yang dalam dia tidak bisa membiarkan keterjeratan teng senake berhasil jika tidak, yang menunggunya adalah kematian Wang Chen tidak sabar menunggu momen itu tiba sementara tanaman merambat ini de masih meremehkan kekuatannya meremehkan star body tempering Wang Chen tahu bahwa dia harus mencari kesempatan untuk membunuh anggur de, jika tidak dia akan benar-benar tamat merusak dengan raungan marah, sosok Wang Chen melintas dan dia menghindar ke samping kemudian, tangannya berubah menjadi cakar dan Wang Chen merobeknya ke samping kemarilah kekuatan isap yang sangat besar dihasilkan dan Wang Chen dengan paksa menarik teng senake lalu tiba-tiba merobeknya desir suara menusuk yang teredam terdengar ao 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 di bawah rasa sakit, teng senake mulai meronta dan mengaum itu berputar dan berputar di udara gemuruh tubuhnya yang besar menghasilkan kekuatan yang tak terbatas segala sesuatu di area yang dihantamnya langsung hancur berkeping-keping hancur berkeping-keping, dan kemudian hancur berkeping-keping huff, ingin merobeknya jangan pernah memikirkannya melibatkan melihat pemandangan ini, anggur mata de bersinar dengan sedikit kekejaman dan dia langsung berteriak bagaimana teng senake bisa terkoyak dengan mudah melangkah ke dalam barisan keperkasaan Tuhan mewakili pokok anggur garis keturunan teng senake de juga telah memasuki level sempurna di bawah level seperti itu dengan kekuatan seperti itu kekuatan keterikatan ular teng tidak terbayangkan ular teng ini bahkan memiliki energi spiritual awal dan memiliki kehidupannya sendiri bagaimana teng senake milik teng Rui bisa dibandingkan dengannya di pokok anggur di bawah komando D, meski terluka parah ular teng masih dengan kejam menjerat Wang Chen angin bersiul dan kekuatannya tidak ada habisnya gemuruh dalam sekejap mata, tubuhnya yang panjangnya ribuan kaki, terjerat dan menutupi seluruh Wang Chen retak-retak-retak tulangnya berkontraksi seolah-olah padat dan serangkaian suara menyusut terdengar dalam sekejap, Wang Chen yang terbungkus, merasa seperti sedang ditekan oleh kekuatan puluhan juta pound semua tulang di tubuhnya terasa seperti akan hancur dan semua darah di tubuhnya terasa seperti hendak diperas mata Wang Chen merah padam dan darah terus mengalir keluar dari mulutnya kematian kata ini terlintas di benak Wang Chen ah 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 jangan pikirkan itu saat pikiran tentang kematian terlintas di benaknya Wang Chen merah marah dan tidak mau dia tidak ingin mati dan dia tidak bisa mati jika itu lianteng jika dia tidak bisa menyelesaikannya lalu bagaimana dia bisa menyelesaikan tujuan besarnya bagaimana dia bisa memimpin keluarga besar untuk mendukung seseorang dengan garis keturunan dewa sejati dan mengembalikan kejayaan dewa sejati kembalikan kejayaan garis keturunan dewa dia harus bertahan jika itu lianteng jika dia tidak bisa menghadapinya bagaimana dia bisa menghadapi musuh yang lebih kuat yang akan muncul selanjutnya oleh karena itu di tengah auman dan auman Wang Chen mulai berjuang penindasan garis keturunan benar, masih ada penindasan garis keturunan di bawah keinginan untuk bertahan hidup Wang Chen tiba-tiba memikirkan masalah ini bukankah itu benar dia masih memiliki penekanan garis keturunan yang belum dia gunakan penindasan garis keturunan bisa menekan segalanya karena ular melonjak sudah memiliki spiritualitas ia bisa merasakan kekuatan penindasan garis keturunan penindasan garis keturunan Wang Chen pasti akan efektif bagaimanapun, itu hanyalah makhluk spiritual tidak peduli seberapa kuatnya secara naluria ia takut akan penindasan garis keturunan bukan penindasan garis keturunan memikirkan hal ini, Wang Chen tidak ragu sedikitpun dia secara langsung menggunakan penindasan garis keturunan tekan untukku dengan suara gemuruh aura keagungan yang tak tertandingi terpancar auranya membubung ke langit dan suaranya bergemuruh bagaimana ini mungkin merasakan aura ini Tengde yang semula menyaksikan Wang Chen terjerat dan hanya bisa menunggu kematian seringai di wajahnya menghilang seolah-olah dia merasakan sesuatu ekspresinya langsung berubah menjadi jelek menunjukkan sedikit kengerian apa-apaan, apa yang terjadi, bagaimana ini mungkin dia merasa ngeri bahkan dia pun terpengaruh oleh aura ini mengaum, mengaum, mengaum benar saja di bawah kengerian itu Tengde apa yang dia khawatirkan terjadi bagaimanapun ia hanya memiliki sedikit spiritualitas dan tidak memiliki cukup kebijaksanaan dan kebijaksanaan di bawah pengaruh aura ini ular melonjak sepertinya telah menemukan sesuatu setelah meraung panik beberapa saat ia langsung berubah menjadi gelombang udara dan menghilang tanpa jejak ular melonjak menghindar di zaman kuno ular melonjak adalah makhluk spiritual di bawah tingkat dewa sejati dan berada di bawah komando dewa sejati garis darah bela diri ilahi Wang Chen telah mencapai level raja ini sudah merupakan garis keturunan dewa sejati dan auranya juga merupakan aura dewa sejati biarkan ular melonjak bertarung melawan dewa sejati tentu saja ia tidak berani melakukan itu jadi ia memilih untuk menghilang hah 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 saat ular melonjak menghilang Wang Chen tampaknya telah mendapatkan kehidupan baru dia membungkuk terengah engah tanpa mempedulikan citranya tadi sedikit lagi dan dia akan benar-benar mati keterikatan ular melonjak memang menakutkan seorang seniman bela diri ilahi bahkan lebih menakutkan wajah Wang Chen menjadi lebih serius saat dia menatap Teng King Shen di sisi berlawanan melihat Teng D, D menoleh garis keturunan dewa sejati setingkat raja aku tidak menyangka kamu sebenarnya ular melonjak menghilang ekspresi Teng D sangat jelek saat dia melihat Wang Chen dan mendengus dingin saat ini, hatinya sangat terkejut garis keturunan dewa sejati siapa yang menyangka bahwa Wang Chen benar-benar memiliki garis keturunan dewa sejati dan bukan garis darah bela diri dewasemu terlebih lagi, garis keturunan Wang Chen sebenarnya telah mencapai tingkat raja 1247 garis keturunan tingkat raja apa maksudnya ini tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Teng D bahkan lebih jelas sekarang sebagai anggota dari enam keluarga besar terutama anggota inti dan anggota penting dari enam keluarga besar garis keturunan, tidak ada yang memahami sejarah masa lalu lebih baik dari mereka tidak ada seorang pun yang memahami lebih baik dari mereka apa yang diwakili oleh garis keturunan tingkat raja dan apa artinya garis keturunan yang seharusnya hilang telah muncul kembali di hati D, ada dampak yang menggemparkan pantas saja tak heran soaring serpen tiba-tiba pingsan saat hendak membunuh Wang Chen ini adalah keagungan garis keturunan dewa sejati yang membuat roh ular melonjak takut pantas saja darahnya gemetar tadi jadi itu saja sebentar, Teng, ekspresi D berubah berulang kali menjadi sangat jelek keluarga Teng telah mengkhianati dewa sejati Wang Chen berkata dengan lemah meski agak sombong dia harus mengakui bahwa itu adalah kebenarannya benarkah Tuhan, hahaha apa itu Tuhan yang sejati ia telah menghilang selama ratusan ribu tahun kami bukan budak Tuhan yang sejati Huff, Wang Chen, jadi bagaimana jika kamu memiliki garis keturunan dewa sejati hari ini, kamu harus mati jejak kekejaman melintas di wajahnya Teng, D meraung marah Teng, sekarang dia tahu mengapa Wang Chen menyerang keluarga Teng mengapa keluarga Soaring Serpen akan menderita serangan lagi dan lagi ternyata garis keturunan dewa sejati telah kembali di setiap keluarga besar ada orang-orang yang mendukung garis darah dewa sejati ini adalah sesuatu yang diketahui dengan baik oleh setiap keluarga besar ini, Teng, tentu saja D juga mengetahui hal ini ia bahkan mengetahui bahwa keluarga Teng juga memiliki sekelompok orang seperti ini di antara mereka, Teng Rui adalah salah satunya faktanya, setiap keluarga besar mengetahui hal ini dengan baik namun, karena garis keturunan dewa sejati telah menghilang selama ribuan tahun dan tidak pernah muncul lagi bahkan dapat dikatakan bahwa garis keturunan dewa sejati telah musnah seluruhnya selama pengkhianatan keluarga itu oleh karena itu, keluarga besar tidak akan terlalu memperhatikan kelompok orang ini bagaimanapun, orang-orang ini bukanlah ancaman bagi keluarga setidaknya, sebelum garis keturunan dewa sejati kembali mereka tidak akan menimbulkan ancaman apapun bagi keluarga sekalipun garis keturunan dewa sejati kembali akan sangat sulit bagi mereka untuk melakukan apapun yang dapat merugikan keluarga oleh karena itu, semua keluarga besar memilih untuk diam-diam mengakui keberadaan orang-orang ini pada saat yang sama, gunakan waktu untuk mengasimilasi orang-orang ini seiring berjalannya waktu, situasinya berangsur-angsur berubah menjadi lebih baik ketika generasi-generasi manusia bertambah tua dan mati orang-orang baru perlahan-lahan mengambil alih kekuasaan hal ini menyebabkan keberadaan bagian dari keluarga besar ini menyusut tidak diragukan lagi ini adalah pilihan terbaik di antara mereka, klan ular terbang tidak diragukan lagi adalah yang terbaik beberapa dekade yang lalu, setelah beberapa kelompok fanatik terakhir jatuh masih ada sekelompok orang namun, jelas bahwa dia telah kehilangan tulang punggung, kemauan, dan keyakinannya oleh karena itu, setelah beberapa dekade, orang-orang ini akhirnya dinaturalisasi termasuk Teng Rui dan yang lainnya Wang Chen pasti mengetahui hal ini, itulah sebabnya dia menyerang keluarga Teng terlebih dahulu apakah dia menjadikan keluarga Teng sebagai target pertamanya Teng Rui mengertakkan gigi karena kebencian sekarang, dia akhirnya tahu siapa dalang dibalik layar itu jadi, ini adalah garis keturunan dewa sejati kembalinya garis keturunan dewa sejati tampaknya orang-orang yang mendukung garis keturunan dewa sejati di keluarga besar sudah mengetahuinya karena itulah mereka melancarkan operasi pembersihan keluarga Teng, yang tidak memiliki orang yang mendukung garis keturunan dewa sejati tentu saja adalah orang pertama yang dimasukkan dalam daftar pembersihan karena itulah terjadi badai besar yang menimpa keluarga Teng meskipun keluarga besar berusaha semaksimal mungkin untuk mengasimilasi mereka yang mendukung garis keturunan dewa sejati namun, kurang lebih, masih banyak orang yang tertinggal di antara mereka, keluarga Rosevins khususnya adalah keluarga yang demikian bukan hanya keluarga Rosevins yang tidak berasimilasi namun semakin banyak orang yang mendukung garis keturunan dewa sejati setelah warisan sejarah, hampir semua anggota keluarga Rosevins mendukung garis keturunan dewa sejati hanya sedikit orang yang tetap netral atau menentangnya ini tidak ada gunanya lagi karena itulah Wang Chen memperoleh kekuatan besar anggota keluarga besar tersebar ke segala penjuru di bawah komando Wang Chen serangan seperti itu bisa dilakukan itulah sebabnya keluarga Flying Serpen menderita kerugian besar dalam waktu singkat memikirkan semua ini, Teng Ruide sangat marah hingga dia tertawa Wang Chen, dia harus membunuh orang terkutuk ini dia harus membunuh orang yang berani menyinggung keluarga Teng jadi bagaimana jika dia memiliki garis keturunan dewa sejati jadi bagaimana jika dia memiliki kekuatan dewa kuasi jadi bagaimana jika dia memiliki kekuatan seniman bela diri tingkat raja hari ini, Wang Chen harus mati kesalahan terbesar Wang Chen adalah membunuhnya sendirian apakah dia terlalu percaya diri? atau apakah dia meremehkannya? Domen mendengus dingin Teng, D memulai serangan baliknya dia tidak takut pada seniman bela diri tingkat raja bagaimanapun juga, kekuatannya telah mencapai tingkat kekuatan dewa dia jauh lebih kuat dari Wang Chen penindasan garis keturunan tidak banyak berpengaruh padanya tentu saja, pasti ada pengaruhnya namun dibandingkan dengan orang biasa efek ini tidak terlalu berdampak pada dirinya ini adalah keuntungan terbesarnya saat ini selain itu, di bawah pengaruh domain efek ini akan dikurangi ke tingkat rendah di dalam domain tersebut dia akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar ini adalah kekuatan Tuhan garis keturunan dewa sejati tidak terkalahkan itu juga sebanding dengan kekuatan kalau tidak, bukankah garis keturunan dewa sejati tidak akan terkalahkan? oleh karena itu, untuk membunuh Wang Chen, Teng D masih memiliki keyakinan mutlak Teng, domain D tersebar ekspresi Wang Chen berubah tanpa diduga, dia baru saja melangkah ke level kekuatan Tuhan Teng ini, D sebenarnya telah memahami sebuah domain sebuah domain miliknya, Teng ini D, dia memang jenius di dalam domain tersebut Wang Chen akan jatuh ke dalam kondisi pasif absolut bagaimana Wang Chen bisa menganggap enteng hal ini? dia harus melarikan diri dari domain tersebut kalau tidak, dia akan tamat oleh karena itu, begitu dia merasakan ruang domain menyelimutinya Wang Chen segera melarikan diri ke belakang tanpa ragu-ragu dia tidak menolak atau bertahan sebab, saat ini, dia berada dalam situasi yang sangat berbahaya ke mana kamu pergi? melihat Wang Chen berbalik dan melarikan diri Teng, wajah D memancarkan sedikit amarah ingin pergi, mustahil sambil mengaum, dalam sekejap dia mempercepat jangkauan domainnya segel saat berikutnya, seringai muncul di sudut mulutnya Teng, D meraum dan menyegel domainnya pada saat sebelum disegel domainnya berukuran lebih dari dua kali lipat meliputi area dengan radius ribuan meter dalam sekejap langsung menutupi Wang Chen sedikit lagi, dan Wang Chen bisa saja melarikan diri namun, dia tetap gagal hahaha, di wilayahku Wang Chen, kamu masih ingin hidup mati melihat Wang Chen dilindungi oleh wilayah kekuasaannya Teng, D mengungkapkan senyuman gembira saat dia berkata dengan kemenangan di tangannya memang benar, setelah kekuasaan Tuhan menunjukkan wilayah kekuasaannya siapakah yang berada di bawah kekuasaan Tuhan yang dapat menolaknya bahkan jika Wang Chen sangat kuat, itu tidak berguna Teng, D mencibir melihat Teng, telapak tangan D menamparkan ke arahnya jejak keseriusan melintas di wajah Wang Chen dia masih tidak bisa melarikan diri sekarang, itu berbahaya dia tidak tahu, Teng ini domain D, kemampuan apa yang dimilikinya dalam domain ini, penindasan garis keturunannya tidak akan banyak berpengaruh penindasan terhadap garis keturunannya mungkin tampak kuat namun, ini hanya bisa memainkan peran besar ketika menghadapi orang-orang dengan level yang sama atau lebih rendah darinya menghadapi orang yang lebih kuat darinya, kemampuan ini akan sangat berkurang apalagi saat menghadapi eksistensi seperti kekuasaan Tuhan selama dia tidak masuk ke dalam jajaran kekuatan Tuhan, kemampuan ini tidak akan banyak berpengaruh ada pun yang dicakup oleh domain Wang Chen mengerutkan alisnya enyah dia meraung kengganan dan menatap Teng Su melihat Teng, telapak tangan D, dia meraung marah setelah meraung Wang Chen langsung mengaktifkan api Rosevins hu 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 nyala api menyala, dan dalam sekejap menutupi Wang Chen, membuat Wang Chen tampak seperti dewa perang yang bermandikan api agung dan menakjubkan pada saat yang sama Wang Chen membuka delapan gerbang tersembunyi dalam-dalam sekejap delapan gerbang tersembunyi dalam dia tidak tahu seberapa kuat peningkatan kekuatannya faktanya dengan peningkatan seperti itu dengan kekuatan Wang Chen sebagai seniman bela diri dewasemu dia sudah sebanding dengan kekuatan dewa biasa satu-satunya perbedaan adalah dia tidak memiliki domain namun, bagi Wang Chen saat ini ini sudah cukup, bukan? paling tidak, dia punya peluang dan kemampuan ekstra untuk melindungi dirinya sendiri setelah membuka delapan gerbang tersembunyi dalam esensi sejati dalam tubuh Wang Chen seperti lautan yang menderu terus-menerus menyerang setiap saraf dan setiap sel Wang Chen wajahnya merah meskipun Wang Chen sudah melangkah ke tubuh Fajra tak terkalahkan saat ini, dia masih merasakan sakit yang tak tertahankan dia harus mengakhiri pertempuran secepat mungkin kalau tidak, dia kemungkinan besar akan mati karena dampaknya setelah membuka delapan gerbang tersembunyi dalam pada saat itu, dia bahkan tidak membutuhkan teng D mulai bergerak api burung rosefins delapan gerbang tersembunyi dalam hef! sepuluh kali gravitasi di sisi lain, melihat Wang Chen mengaktifkan api rosefins dan Wang Chen membuka delapan gerbang tersembunyi dalam aura D langsung melonjak D mencibir dan mendengus menghina sepuluh kali gravitasi kkk sosoknya terhuyung, dan dalam sekejap, Wang Chen hampir jatuh ke tanah perubahan gravitasi yang tiba-tiba menyebabkan butiran darah muncul di pori-pori Wang Chen Wang Chen, yang telah bertahan dari dampak delapan gerbang tersembunyi dalam, menderita karena perubahan gravitasi beban di tubuhnya telah meningkat entah berapa kali lipat, dan tentu saja sulit untuk ditanggung di luar dugaan, Teng ini, kemampuan domain D ternyata mengendalikan gravitasi jejak kengganan dan keputus asaan melintas di mata Wang Chen ini merupakan pukulan besar baginya saat ini, Wang Chen berada dalam situasi berbahaya yang tak terlukiskan 1248 saat gravitasi mendekat, kecepatan Wang Chen sedikit melambat dalam sekejap memuntahkan seteguk darah, wajah Wang Chen menjadi ganas hahaha, mati saat Wang Chen kesakitan, Teng, seringai D muncul saat ini Teng, D sama sekali tidak terpengaruh oleh gravitasi di bidang ini, dia adalah rajanya, tidak terpengaruh oleh gravitasi gravitasi seperti itu hanya berhasil pada musuh bahkan di Teng, di bidang D, Wang Chen harus menanggung gravitasi 10 kali lipat ketika kekuatannya sangat berkurang, kekuatan D meningkat pesat bidang gravitasi, ini adalah bidang yang sangat kuat dan praktis telapak tangannya menamparkan Wang Chen saat ini, Teng wajah D penuh cibiran jangan pernah memikirkannya melihat Teng, telapak tangan D langsung mengarah ke arahnya Wang Chen meraung dengan enggan ingin aku mati, jangan pernah memikirkannya tangan Wang Chen dengan cepat membentuk segel Lin, Bing, Dou, Z, semua formasi, ararai dalam keadaan seperti itu, Wang Chen langsung menampilkan mantra 9 kata itu benar sekarang, Wang Chen hanya bisa menggunakan mantra 9 kata untuk melawan kekuatan Tuhan meski 7 serangan kehancuran juga sangat kuat tapi sekarang, kekuatan batin sejati Wang Chen hanyalah milik seorang kaisar bela diri pemula 7 serangan kehancuran yang dapat didukung oleh kekuatan batin sejatinya paling banyak dapat ditampilkan pada gerakan keempat selain itu, langkah ini kemungkinan akan menghabiskan seluruh kekuatan batin sejati Wang Chen setelah itu, dia hanya bisa menunggu kematian dan jurus keempat dari 7 serangan kehancuran jelas tidak bisa membunuh kekuatan Tuhan setidaknya, dengan kekuatan-kekuatan batin sejati Wang Chen, mustahil mengandalkan gerakan ini untuk membunuh kekuatan dewa oleh karena itu, Wang Chen hanya bisa menampilkan mantra 9 kata mengikuti peningkatan kekuatan tubuhnya dan peningkatan energi asal sejatinya saat ini, meskipun Wang Chen masih belum dapat sepenuhnya mengeksekusi 9 kata rahasia dia sudah hampir mengeksekusi 7 kata pertama dari 9 kata rahasia saat Wang Chen mencubit segel satu demi satu, serangan mengerikan dilepaskan dalam sekejap, langsung menuju Teng Huo di kiri, Wang Chen tidak mau jatuh ke dalam situasi tanpa harapan dan melancarkan serangan balik terakhirnya saat mantranya bergemuruh, Wang Chen merasakan sakit yang tak tertahankan di bawah penguatan delapan gerbang tersembunyi dalam, tubuhnya telah mencapai batasnya sekarang dia harus menahan gravitasi sepuluh kali lipat, Wang Chen merasakan lebih banyak rasa sakit Wang Chen bahkan memuntahkan seteguk darah setelah melakukan suku kata kelima terbalik kepulan 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 darah bercecaran di mana-mana, membuat Wang Chen terlihat semakin menakutkan 9 kata rahasia melihat Wang Chen meledakan mantra Buddha 9 kata, Teng wajah D langsung berubah dingin kamu masih ingin melakukan perlawanan yang sia-sia, hahaha jangan pikirkan itu mantra 9 kata Buddha memang sangat kuat namun sayangnya, kekuatan Wang Chen masih terlalu lemah bagaimana dia bisa menampilkan kekuatan ofensif penuh dari mantra 9 kata Buddha terlebih lagi ini adalah domainnya sendiri 100 kali gravitasi mendengus dingin, Teng D secara langsung meningkatkan gravitasi hingga 100 kali lipat wajahnya juga menjadi serius jelas sekali, jauh lebih sulit untuk mendukung gravitasi 100 kali lipat daripada Ruang dengan gravitasi 10 kali lipat istirahatlah untukku sambil mengertakkan gigi dia meraung, Teng tubuh D seringan burung layang-layang terus-menerus menghadapi pemboman mantra-mantra tersebut bum 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 pa 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 raungannya memekakan telinga, debu memenuhi langit angin menyapu, dan bumi bergetar saat ini, dalam pertarungan sengit hanya Teng sosok D berkelebat seperti hantu terus-menerus melancarkan gerakan demi gerakan meledak ke arah setiap mantra dalam konfrontasi tersebut Auman tidak henti-hentinya seluruh pesonanya bahkan bergetar energi asal sejati mengepul menciptakan gelombang yang mengerikan setiap mantra ada di Teng pengeboman D, runtuh dan menghilang di bawah gravitasi 100 kali lipat Wang Chen sudah memuntahkan seteguk darah wajahnya pucat, dan dia tidak punya kekuatan lagi hal ini menyebabkan kekuatan mantra sembilan kata Buddha menjadi sangat berkurang, bahkan ini diberikan kepada Teng kesempatan terbaik D untuk memecahkan mantra Buddha sembilan kata saat setiap mantra dipatahkan, wajah Wang Chen menjadi pucat yang terakhir, hancurkan untukku juga setelah melanggar mantra enam kata Buddha Teng D menarik nafas dalam-dalam dan melontarkan kata ketujuh mantra itu bum 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 gunung-gunung runtuh, bumi retak matahari dan bulan kehilangan warnanya buk 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 dengan satu gerakan, bahkan Teng D terpaksa mundur engah dia memuntahkan seteguk darah wajah D juga sedikit pucat meskipun suku kata ketujuh dari mantra sejati juga hancur namun kali ini, Teng D tidak memiliki banyak keuntungan darah dan energinya mengalir dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah darah di tubuhnya serasa terbakar mantra sembilan kata Buddha benar-benar kuat D diam-diam terkejut jika bukan karena fakta bahwa mereka berada di domainnya jika bukan karena fakta bahwa mereka berada di bawah gravitasi seratus kali lipat sejauh mana kekuatan mantra-mantra ini Teng, D bahkan tidak berani membayangkannya dengan dukungan delapan gerbang tersembunyi dalam mantra sembilan kata Buddha yang sudah kuat telah mencapai tingkat ekstrim itu sangat kuat sehingga Wang Chen, seorang prajurit alam dewa kuasi, dapat membunuh seorang prajurit alam dewa Teng, D tidak berani meremehkan Wang Chen lagi untungnya, dia telah memahami konsep domain belum lama ini kalau tidak, dia akan berada dalam bahaya besar hari ini dengan kata lain jika Wang Chen bisa bertahan lebih lama hari ini dia tidak akan mampu memecahkan mantra tujuh kata Buddha dengan mudah jika Wang Chen bisa melontarkan kata kedelapan dan kesembilan dari mantra Buddha orang yang akan mati hari ini adalah dia Teng, betapa kagetnya D Wang Chen sangat kuat memikirkan semua ini matanya menjadi lebih dingin namun, meski begitu apa yang bisa dia lakukan hari ini, Wang Chen harus mati hari ini, Wang Chen seharusnya tidak berpikir untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup sekarang di bawah gravitasi seratus kali lipat Wang Chen merasa sulit untuk bertahan terutama ketika delapan gerbang tersembunyi dalam dibuka di bawah serangan mantra sembilan kata Buddha pada saat ini, Wang Chen tampaknya telah berubah menjadi pria berdarah situasi D jauh lebih buruk daripada situasinya situasi D jauh lebih berbahaya daripada situasinya hahaha, Wang Chen, mari kita lihat apa lagi yang bisa kamu lakukan mati untukku dia tertawa, Teng, D dengan keras menghapus bekas darah di sudut mulutnya dan sekali lagi menerkam Wang Chen untuk berjaga-jaga, dia harus membunuh Wang Chen sesegera mungkin garis keturunan dewa sejati hari ini, dia akan menghilangkannya sepenuhnya dari benua ini Bajingan Teng, D memecahkan mantra tujuh kata Buddha dalam sekejap mata wajah Wang Chen sangat jelek setiap kali mantra Buddha dipecahkan, Wang Chen akan mendapat serangan balik mantra tujuh kata Buddha telah retak pada saat ini, jiwa ilahi Wang Chen mengalami kerusakan yang luar biasa meskipun tubuh tempering bintang dan tubuh intan sangat kuat bahkan jiwa ilahi pun dapat pulih dengan cepat, lalu kenapa? dalam waktu singkat, mustahil baginya untuk pulih ke kondisi terbaiknya terutama saat ini dia menghadapi gravitasi seratus kali lipat setiap tulang di tubuh Wang Chen sepertinya retak, dan setiap sel sepertinya akan meledak ini tidak bisa dilanjutkan melihat Teng mendatanginya lagi d. pikir Wang Chen diam-diam jika ini terus berlanjut di bawah gravitasi ini apalagi bertarung, delapan gerbang tersembunyi dalam saja sudah cukup untuk membunuhnya aku harus menyerahkan kekuatanku yang kuat pada akhirnya, itu bukanlah kekuatanku yang sebenarnya Wang Chen memejamkan mata dan berpikir dengan enggan delapan gerbang tersembunyi dalam, tutup lalu, Wang Chen membuat pilihan yang menentukan daripada menunggu kematian, lebih baik bertarung Wang Chen masih memiliki secerca harapan terakhir kemampuan yang belum pernah dia gunakan sebelumnya dia menggantungkan harapan terakhirnya di sisi ini pada saat ini, Wang Chen langsung menutup dua dari delapan gerbang tersembunyi dalam hanya enam yang tersisa untuk dibuka ini sudah menjadi batas yang dapat ditanggung Wang Chen saat ini air mata luar angkasa sambil mengaum, Wang Chen tidak bertarung dengan Teng-Teng sebaliknya, dia menoleh dan bergegas ke samping air mata luar angkasa, perjalanan waktu Wang Chen tahu bahwa saat ini, dia harus keluar dari domain ini kalau tidak, dia akan tamat ingin pergi, hahaha, jangan pikirkan itu ribuan kali gravitasi, pertahanan bumi kuning melihat Wang Chen berbalik dan ingin melompat keluar, Teng-Teng D mencibir Wang Chen meremehkan wilayah kekuasaan Tuhan kekuatan Tuhan adalah dewa benua ini eksistensi seperti dewa yang dapat dengan bebas menggunakan dao surgawi dia ingin melompat keluar dari dunianya sendiri keluar dari domain ini jangan pernah memikirkannya biarpun dia bisa merobek ruang, lalu kenapa jika itu adalah domain biasa itu mungkin akan benar-benar terkoyak tapi, domainnya sendiri haf, Wang Chen, jangan pikirkan itu dengan suara gemuruh, gravitasi langsung naik hingga ketinggian seribu kali lipat sosok Wang Chen berhenti sejenak pada saat ini, dia melihat energi kuning tak berujung terkondensasi di sekitar domain energi bumi yang tebal inilah energi bumi, energi bumi yang tebal energi seperti itu tidak ada habisnya tanah tebal, pertahanan nomor satu retakan dengan suara robekan, Wang Chen menahan gravitasi ribuan kali dan membuat lubang di depannya suara gesekan yang tumpul terdengar meskipun Wang Chen telah menyebabkan kerusakan pada domain dan membuat lubang di dalamnya dia terkejut saat mengetahui bahwa dia tidak dapat menghancurkan domain tersebut itu karena saat sebuah lubang robek energi tanah tebal yang tak ada habisnya langsung mengisi kembali lubang tersebut dalam sekejap mata, semuanya kembali normal upaya Wang Chen sia-sia saat ini pertahanan wilayah ini berada di luar imajinasinya dibawah pengaruh gravitasi seribu kali lipat kekuatan robekan Wang Chen sangat berkurang bagaimana dia bisa merobeknya ketika pertahanannya tiba-tiba dinaikkan ke level ini pertahanan bumi yang tebal ini adalah pertahanan yang paling kuat dua atribut siapa sangka Teng D orang yang baru saja masuk ke jajaran kekuatan Tuhan ini benar-benar memahami kemampuan domain terlebih lagi, ternyata itu adalah domain atribut ganda domain seperti itu, bahkan di antara jajaran kekuatan Tuhan termasuk dalam domain teratas Teng ini D bakat dan keberuntungan, taku sangka dia sekuat ini 1249 domain dengan atribut ganda ini adalah perubahan lain yang tidak diharapkan oleh Wang Chen dia tidak menyangka itu Teng D sebenarnya telah memahami domain atribut ganda yang begitu kuat keberuntungan hari ini sepertinya tidak berpihak pada Wang Chen pada saat ini, jalur mundur Wang Chen sepenuhnya tertutup pada saat ini hahaha, Wang Chen, mari kita lihat bagaimana kamu bisa melarikan diri hari ini melihat rute pelarian Wang Chen di blokir, Teng D D mencibir, Teng D mencibir keras ingin melarikan diri jangan pernah memikirkannya di wilayah kekuasaannya, Wang Chen ingin melarikan diri mustahil sekarang, dia ingin melihat metode lain apa yang dimiliki Wang Chen pada saat ini, di matanya Wang Chen tampaknya telah berubah menjadi seekor domba yang menunggu untuk disembelih dia tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan dia hanya bisa menunggu kematiannya membunuh dengan teriakan dingin, Teng esensi sejati D meletus sekali lagi bergegas menuju Wang Chen bertarung melihat bahwa dia berada dalam situasi putus asa tanpa jalan keluar mata Wang Chen bersinar dengan cahaya dingin kali ini, dia tidak berniat mundur situasi mata-mata hanya bisa diselesaikan dengan pertempuran saat esensi sejati dicurahkan tangan Wang Chen berubah menjadi cakar dan api rosefins membakar tubuhnya di bawah gravitasi seribu kali lipat dia melemahkan kemampuan amplifikasi delapan gerbang tersembunyi dalam sekali lagi di bawah gravitasi seribu kali lipat jika dia terus meningkatkan kekuatannya dengan intensitas tinggi tubuh Wang Chen tidak akan mampu menahannya saat ini, dia hanya bisa membuka tiga gerbang tersembunyi batin meski begitu, Wang Chen sudah menderita saat ini gravitasi seribu kali lipat pada saat ini, wajah Wang Chen tampak sangat ganas membunuh dengan raungan seperti binatang dia menyerang Teng D untuk menemuinya setelah dipaksa ke dalam situasi putus asa Wang Chen mulai melakukan serangan balik dan perlawanan dengan gila-gilaan ruang terkoyak begitu dia bergerak, Wang Chen tiba-tiba merobeknya desir suara robekan yang tumpul terdengar dan ruangan itu langsung terdistorsi saat ruang terdistorsi gelombang besar energi luar angkasa mengalir menuju Teng Hun dia langsung melakukannya trik yang tidak penting kamu berani bersikap kurang ajar enyahlah melihat gelombang kejut spasial yang masuk Teng mulut D menunjukkan cibiran menghina pa 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 saat berikutnya, dia menyerang dengan kedua tangannya semburan gelombang udara yang dahsyat menimbulkan semburan ledakan di udara seolah-olah petasan terus-menerus meledak tanaman merambat di bawah telapak tangannya dalam sekejap mata dia telah menetralkan serangan Wang Chen mati lalu, terdengar raungan marah dia tiba di depan Wang Chen dalam sekejap mata telapak tangannya terus-menerus membombardir Wang Chen bum 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 serangkaian suara gemuruh terdengar merasakan kekuatan serangan telapak tangan ekspresi Wang Chen berubah serius dia tidak berani gegabuh dia buru-buru mengangkat tangannya untuk memblokir pa 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 semburan suara benturan yang tumpul tiba-tiba terdengar ombak bergulung di bawah pemboman seperti itu seluruh wilayah tampaknya mulai bergetar darah di tubuhnya mulai mendidih dan berjatuhan wajah Wang Chen langsung memerah engah dia membuka mulutnya, dan darah muncrat tak terkendali kekuatan yang sangat menakutkan itu bercampur dengan kekuatan esensi sejati tirani mengalir ke tubuh Wang Chen, langsung menjadi tidak bermoral buk 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 di bawah kekuatan agung yang tak tertandingi sosok Wang Chen dengan cepat mundur dalam sekejap mata dia mundur seratus meter jauhnya engah memuntahkan setegup darah lagi sosok Wang Chen terhuyung, dan langkahnya tampak sedikit lemah tidak baik esensi sejati ini telah mengalir ke dalam tubuhnya dan sekarang wajah Wang Chen berubah dia menahan rasa sakit yang menyayat hati diam-diam mengeluh di dalam hatinya kekuatan Tuhan, benar saja dia sangat kuat dengan hanya tiga gerbang tersembunyi dalam masih sulit bagi Wang Chen dengan kekuatan seniman bela diri alam dewasemu untuk menghadapi Tenghun Tenghun bisa menghadapi Tenghun secara langsung mantra naga kekaisaran mulai beredar dengan cepat energi yang sangat murni dengan cepat beredar di tubuh Wang Chen membantu Wang Chen menyelesaikan gelombang demi gelombang dampak kekuatan esensi sejati mengaum naga esensi sejati meraung itu terus menerus menelan energi yang menyerang pada saat ini wajah Wang Chen pada saat ini terus berubah dalam konfrontasi ini dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan di bawah gravitasi seribu kali pada saat ini Wang Chen bahkan merasa sangat sulit untuk berdiri di bawah gravitasi seribu kali lipat setiap gerakan Wang Chen tampak sangat lambat dan setiap selnya tampak sangat tak tertahankan Wang Chen menahan gravitasi seribu kali lipat dan pada saat ini Teng Hun tampak baik-baik saja karena gravitasi ini tidak dapat menyebabkan kerusakan sedikitpun padanya untungnya Teng Hun tampak baik-baik saja karena gravitasi ini tidak dapat menyebabkan kerusakan sedikitpun padanya untungnya Teng Hun tidak dapat mengendalikan sepuluh ribu kali gravitasi atau bahkan seratus ribu kali gravitasi jika tidak pertempuran ini tidak perlu dilakukan di bawah gravitasi seperti itu Teng Teng bahkan tidak punya peluang dia bisa dengan mudah membunuh Wang Chen pohon anggur ini D. sepertinya belum lama ini dia memahami domain gravitasi jika tidak memikirkan hal ini sementara Wang Chen bersuka cita ekspresinya juga menjadi jelek apakah hari ini mustahil membunuh Teng D. jika itu masalahnya sekarang identitasnya telah terungkap dia benar-benar berada dalam bahaya sekalipun bahayanya bisa dihindari dalam jangka waktu berikutnya namun apakah dia ingin membunuh Teng lagi D. tidak mungkin bertanya faktanya saat mereka bertemu lagi orang yang akan mati pastilah Wang Chen saat memikirkan hal ini ekspresi Wang Chen berubah menjadi serius hahaha Wang Chen mari kita lihat bagaimana kamu akan menolak ini mati sementara Wang Chen terus-menerus mengeluh di dalam hatinya Teng D. tertawa dan menerkam Wang Chen lagi kali ini dia berhasil memaksa Wang Chen mundur dan memberi jalan kepada Teng King Shan hati D. penuh kegembiraan di bawah gravitasi seribu kali Wang Chen sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya Chang Lan dengan mendengu seringan Teng D. meluncurkan gelombang serangan lainnya kali ini gelombang serangan ini bahkan lebih ganas dari sebelumnya Chang Lan kemunculan rangkaian teknik telapak tangan ini membuat Wang Chen sedikit linglung sejenak telapak gelombang yang tumpang tindih Wang Chen tiba-tiba memikirkan rangkaian teknik telapak tangan ini ini adalah keahlian khusus Wang Chen di masa lalu bukankah dia mengandalkan rangkaian teknik telapak tangan ini untuk melewati jalan berbahaya yang tak terhitung jumlahnya Chang Lan secara mengesankan adalah gerakan yang sangat kuat dari telapak gelombang tumpang tindih di luar dugaan saat ini Teng tak disangka, D pun menampilkan rangkaian teknik telapak tangan tersebut Hahanak, aku tidak menyangka kamu akan mengetahuinya Huh, ini adalah salah satu dari sedikit keterampilan bela diri tingkat surga yang diturunkan dari zaman kuno hari ini, mari kita lihat bagaimana anda menolaknya dia mencibir Teng, D menyerang dia tidak terkejut bahwa Wang Chen mengetahui teknik telapak tangannya lagi pula, banyak orang yang mengetahui rangkaian teknik telapak tangan Chang Lan ini keterampilan bela diri tingkat surga mendengar Teng kata-kata D, wajah Wang Chen sedikit berubah tanpa diduga, telapak gelombang yang tumpang tindih sebenarnya bukankah ini keterampilan bela diri tingkat mendalam bagaimana itu bisa menjadi keterampilan bela diri tingkat surga mungkinkah tidak heran Wang Chen sepertinya memikirkan sesuatu dan tiba-tiba mengerti tidak heran jika telapak gelombang yang tumpang tindih begitu kuat ini sepenuhnya karena telapak gelombang yang tumpang tindih terlalu lemah di perbatasan utara tanpa tubuh yang kuat, telapak gelombang yang tumpang tindih hanya bisa mengerahkan kekuatan serangan keterampilan bela diri tingkat mendalam namun, bagi orang kuat seperti kekuasaan Tuhan, dengan dukungan tubuh yang kuat, telapak gelombang tumpang tindih telah sepenuhnya ditingkatkan menjadi telapak tangan Chang Lan di bawah rangkaian teknik telapak tangan ini, kekuatannya meningkat pesat keterampilan bela diri tingkat surga, mungkin itu juga bisa dihitung sebagai untuk Chang Lan ini, Wang Chen terlalu familiar mungkinkah Tuhan masih ingin memberinya kesempatan lagi secerca harapan muncul di hatinya di bawah kaki Wang Chen, Heaven dan Steps, dengan cepat melangkah keluar dengan setiap langkah, dia menginjak jalan surgawi, mengintegrasikan energi jalan surgawi kekuatan Wang Chen terus meningkat dengan setiap langkah yang diambilnya, momentum Wang Chen akan meroket deng 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 selangkah demi selangkah, terdengar semburan suara yang membosankan wajah Wang Chen juga menjadi sedikit lebih garang di bawah gravitasi ribuan kali lipat, beban fisik yang dialami Wang Chen saat ini telah membawanya ke ambang kehancuran 36 langkah tarian surga, setelah Wang Chen mengambil 23 langkah, dia tiba-tiba berhenti bergerak maju sebab, dia sudah tidak mampu lagi mendukungnya istirahatlah untukku sambil mengaum, Wang Chen menyerang Teng Siong dia dibombardir hasil light, kamu berani ke haoiwe zeng hui, tersesat meskipun momentum Wang Chen telah naik ke tingkat yang menakutkan tapi, Teng, bagaimana dia bisa peduli bagaimanapun, seekor semut hanyalah seekor semut bisakah dia membalikkan seekor gajah gemuruh dalam sekejap mata, keduanya saling membombardir dengan ganas gunung-gunung runtuh dan tanah retak bumi berguncang bagaimana ini mungkin pada saat pertarungan, Teng mata D membelalak, menatap Wang Chen di depannya, dan berseru tak percaya ini, bagaimana ini mungkin Wang Chen, dia sebenarnya dengan gerakan ini, dia sebenarnya secara langsung, membombardir titik lemahnya Changlan sangat kuat namun, ada juga kesalahan fatal dan sekarang, gerakan Wang Chen ini membombardir kelemahannya hal ini membuat kekuatan jurus Changlan seolah tenggelam ke laut Teng, D merasa sangat tidak nyaman pada saat yang sama, Teng, D mengalami serangan yang mengerikan engah setegup darah menyembur keluar dalam sekejap mata, Teng, D, dengan ekspresi tidak percaya dan ngeri dikirim terbang ribuan meter jauhnya oleh Wang Chen bum, bum, bum kemanapun ia lewat, semua pohon dan batu besar saat ini dihancurkan oleh Teng tubuh D hancur menjadi bubuk dan menghilang tanpa bekas Teng, D dalam konfrontasi ini, dia tidak hanya gagal membunuh Wang Chen sesuai keinginannya tetapi dia juga memberi Wang Chen kesempatan untuk melukainya dengan serius wajahnya pucat, setelah terlempar ribuan meter jauhnya, Teng, tubuh D terjatuh ke tanah dan wajahnya menjadi sangat pucat engah setegup darah lagi dimuntahkan Teng, mata D penuh kengganan dan keraguan ini, apa yang terjadi ini, bagaimana hasil seperti itu bisa terjadi sangat sulit baginya untuk menerimanya ah, jangan pernah memikirkannya melihat Wang Chen, yang tidak berhenti sama sekali setelah mengirimnya terbang dan melihatnya menerkamnya lagi, dia mengambil kesempatan untuk membunuhnya Teng, mata D berkilat marah saat dia meraung keras mati, mati, mati matanya penuh niat membunuh saat ini, dia berharap bisa segera membunuh Wang Chen, pria sialan ini 1250 dia sebenarnya dipaksa mundur oleh Wang Chen di wilayahnya sendiri dan bahkan terluka Teng D menjadi gila baginya, ini adalah aib, aib yang tidak bisa dimaafkan perlu dicatat bahwa dia adalah perkasa Tuhan, dan perkasa Tuhan dengan wilayah kekuasaan domain ini juga merupakan domain atribut ganda Teng, kekuatan D jauh lebih kuat bahkan, dia tidak kalah dengan beberapa orang yang telah melangkah ke alam kekuatan dewa jauh lebih awal darinya tapi sekarang, dia dilukai oleh Wang Chen, anak kecil ini, alam perkasa dewasemu jika ini bukan sebuah aib, apa itu? jadi, Teng, D menjadi gila setelah tangannya tiba-tiba menopang tanah, dia melompat seperti ikan mati, mati, mati dia meraung dengan gila saat ini, Teng, wajah D sangat garang dia ingin membunuh Wang Chen bunuh bajingan sialan ini gunakan darahnya untuk menghilangkan rasa malunya huff, segel langit terbakar Teng, raungan D, Wang Chen dengan dingin mendengus ekspresinya sangat serius dan bermartabat dia tidak santai karena keuntungan yang baru saja didapatnya menggunakan changlan di depannya, atau lebih tepatnya, Teng kesalahan terbesar D adalah memberi kesempatan pada Wang Chen changlan adalah versi terbaru dari telapak tangan gelombang tumpang tindih Wang Chen sangat akrab dengan telapak gelombang yang tumpang tindih dan bahkan telapak changlan dia telah menggunakan gerakan ini dalam pertarungan sebenarnya dengan kekuatan star body tempering dan delapan gerbang tersembunyi dalam, Wang Chen telah mempelajari changlan secara menyeluruh pada awalnya secara alami, dia tahu kekurangan apa yang ada di changlan oleh karena itu, barusan, Wang Chen langsung membahas kekurangan changlan dia benar, mengirim Teng terbang dalam satu gerakan D mendapat kesempatan untuk bernapas dan mendapatkan keuntungan saat ini, melihat Teng yang bangkit dari tanah D, Wang Chen langsung meledakan segel langit terbakar tidak mudah mendapatkan sedikit keuntungan bagaimana mungkin Wang Chen mau menyerah seperti ini dia pasti akan melancarkan serangan badai untuk menekan Teng momentum D, paksa dia mundur dalam satu gerakan lalu temukan peluang untuk menghancurkan domain dan membunuh Teng D saat segel langit terbakar dilepaskan suhu di dalam domain langsung naik dalam jumlah yang tidak diketahui Rosefin Smart yang tampaknya tidak mencolok meledak langsung menuju ke pokok anggur namun, itu mengandung energi yang sangat besar langkah ini, Wang Chen tidak menahan sama sekali membakar segel surga Huff, saya tidak menyangka anda juga mengetahui langkah ini namun, itu masih belum cukup melihat segel surga terbakar yang masuk, Teng D mendengus ke arah Wang Chen dengan ekspresi acuh-ta'acuh di wajahnya pertahanan mutlak saat berikutnya, tanpa tergesa-gesa merambat, D menyerah pada gagasan untuk menyerang Wang Chen secara langsung dia berdiri di tempatnya dan menarik kembali langkah sebelumnya dia masih harus waspada terhadap segel surga yang terbakar namun, bagaimana mempertahankannya adalah sebuah masalah kali ini, dia akan memberitahu Wang Chen betapa kuatnya kekuatan Tuhan dan bahwa kekuatan Tuhan tidak dapat diganggu-gugat dia akan memberitahu Wang Chen apa perbedaan antara kekuatan kuasi Tuhan dan kekuatan Tuhan dia akan memberitahu Wang Chen bahwa dia adalah puncak yang tidak dapat diatasi dalam keadaan seperti itu, dia langsung melepaskan pertahanan mutlak dengan mendengus ringan, pertahanan absolut dilepaskan bas, bas, bas dalam sekejap, suara mendengung terdengar cahaya kuning melonjak ke langit retak, retak, retak di pokok anggur, permukaan tubuh D secara tak terduga mengembunkan lapisan pertahanan tanah yang tebal itu benar, itu adalah pertahanan bumi yang tebal domain dengan atribut ganda pada saat ini, atribut lainnya juga mulai memainkan peran besar itu adalah pertahanan pertahanan bumi yang tebal bisa disebut sebagai pertahanan nomor satu selama seseorang berdiri di tanah, energinya tidak akan ada habisnya pertahanannya tak tertandingi saat pelindung tanah yang tebal mengembun, tanaman merambat D dengan acu tak acu melihat ke arah segel surga yang terbakar memperlihatkan cibiran di sudut mulutnya, tidak bergerak sama sekali tidak baik melihat adegan ini, hati Wang Chen menjerit dia masih mengabaikan hal ini atau mengabaikan pokok anggurnya kekuatan D pertahanan bumi yang tebal di antara lima elemen, pertahanan tanah tebal adalah yang terkuat tahan terhadap air dan api dan segel surga terbakar yang dilepaskan Wang Chen saat ini kekuatan terbesarnya adalah energi api Rosevins inilah energi api bahkan jika api Rosevins telah melampaui jangkauan api biasa itu adalah api ilahi yang sangat kuat namun, ini tidak dapat mengubah atribut apinya karena itu adalah nyala api akan sulit untuk menembus pertahanan tanah yang tebal terutama pokok anggurnya D berdiri di tanah energi tanah tebal yang tak ada habisnya dapat digunakan olehnya dalam keadaan seperti itu untuk mematahkan tanaman merambat pertahanan D mengandalkan segel surga yang terbakar untuk melukai pokok anggur D itu hampir mustahil wajah Wang Chen langsung menjadi bermartabat menjadi sangat jelek namun, pada saat ini segel surga yang terbakar telah diledakkan dan Wang Chen tidak dapat mengambilnya kembali saat ini dia mungkin memilih untuk melepaskan segel surga terbakar dan memilih metode serangan lain namun, begitu dia melakukannya segel surga terbakar akan kehilangan kendali dan pasti akan meledak dan energinya bahkan akan mempengaruhi Wang Chen pada saat yang sama pada saat ini, apakah dia akan memberikan pokok anggurnya D peluang yang sangat besar dalam pertarungan antara yang kuat bukankah peluang seringkali hanya terjadi sesaat suatu kesalahan Wang Chen tidak mau muncul bajingan, meledak, meledak, meledak memikirkan hal ini, Wang Chen mengertakan gigi dan meraum dengan suara yang dalam dia tidak punya pilihan lain meledak, ini adalah satu-satunya pilihan bahkan jika dia berdiri di tanah dan memobilisasi energi tanah tebal yang tak ada habisnya api rosefins, bagaimanapun juga, tetaplah api ilahi aku bisa makan sebotol anggur enak dan bertahan, bukan ini mungkin bisa memberinya sedikit kesempatan Wang Chen masih dengan tegas memilih untuk meledak dia secara langsung mengendalikan segel surga yang terbakar untuk mengeluarkan kekuatan terbesar saat ini ledakan gemuruh ditemani oleh raungan Wang Chen di bawah kendalinya, di bawah tatapan gilanya saat berikutnya, hanya untuk melihat segel surga yang terbakar dalam sekejap mata, meledak dengan keras di pohon anggur tubuh D atau, tepatnya, meledak pada pokok anggur pelindung tanah D yang tebal dalam sekejap energi agung meledak untuk sesaat, raungannya semakin memekahkan telinga mengoyak langit dan bumi cahaya yang menyilaukan dan menyengat tiba-tiba muncul di bawah cahaya ini matahari dan bulan kehilangan warnanya di bawah cahaya ini, semuanya redup setelah suara ledakan nyala api yang dahsyat langsung berkobar melahap segalanya seluruh wilayah, pada saat ini terjerumus ke dalam lautan api yang mengerikan api yang berkobar-berkobar, energinya mengerikan dalam sekejap, pokok anggurnya D terbungkus di dalamnya pertahanan bumi yang tebal saat ini, dengusan dingin datang dari nyala api merusak segera setelah itu, di bawah suara gemuruh energi tanah tebal yang megah mengalir keluar wuss bum 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 angin menderu-deru, dan suara ledakan terus berlanjut pada saat ini, nyala api rosevin sepertinya terkena dampak energi yang menakutkan di bawah pengaruh gelombang udara, api yang berkobar menyembur keluar nyala api bahkan melaju ke arah wangchen huff, wangchen, mati saat api yang berkobar keluar teriakan marah mengikuti dari belakang astaga sesosok melintas, seperti dewa iblis langsung bergegas keluar dari api yang berkobar langsung menuju wangchen tidak baik melihat adegan ini, wangchen berteriak ketakutan berpikir ini tidak baik bukan begitu saat ini, orang itu bergegas selain teng selain de, siapa lagi yang bisa melakukannya tanpa diduga, serangan yang sangat kuat dari burning sky seal, yang cukup untuk memungkinkan wangchen membunuh kaisar seniman bela diri, sebenarnya ada di teng di depan de, tidak ada efek sedikitpun itu bahkan tidak memberinya kesempatan untuk berhenti, menolak atau menunda bahkan untuk sesaat tampaknya pertahanan tanah yang tebal itu sangat menakutkan tentu saja, harus dikatakan bahwa dampak gravitasi seribu kali lipat ini pada wangchen sungguh terlalu besar di bawah gravitasi seperti itu kekuatan segel langit terbakar juga telah berkurang banyak kalau tidak, tidak peduli seberapa kuat pertahanan bumi yang tebal itu tidak akan sekuat itu mati, dalam sekejap mata teng, de bergegas keluar dari api yang berkobar, datang ke depan wangchen tangannya meraih wangchen kekuatan Tuhan, pada saat ini mulai mengamuk biarkan wangchen melihat betapa menakutkannya kekuatan-kekuatan Tuhan, beritahu dia bahwa belalang sembah yang mencoba menghentikan kereta hanya mendekati kematian tangannya berubah menjadi cakar tiba-tiba meraih dada wangchen mundur karena terkejut, wangchen buru-buru mundur ke belakang melangkah keluar dari langkah dewa angin sosoknya melintas dengan cepat kemana kamu pergi melihat wangchen ingin melarikan diri tang, de mencibir di bawah gravitasi seribu kali lipat wangchen masih ingin melarikan diri bahkan tidak memikirkannya sosoknya melintas tubuhnya seringan burung layang-layang tidak terpengaruh sama sekali oleh gravitasi kecepatan de meroket dia jauh lebih cepat dari wangchen dalam sekejap mata, dia bergegas ke depan wangchen desir tangannya merobek ruang itu dengan keras merobek wangchen wajah de sangat muram desir meskipun dia mencoba yang terbaik untuk melawan kali ini, teng kekuatan sobek de terlalu mengerikan lengan wangchen terkoyak satu demi satu dan darah tumpah kemana-mana istirahatlah untukku meskipun dia tidak membunuh wangchen de sama sekali tidak terkejut sosoknya hanya berhenti sejenak dan dia sekali lagi bergegas menuju wangchen yang terpaksa mundur kali ini serangannya lebih ganas lagi dia dengan kuat meraih lengan wangchen yang hendak menghalangi dan tiba-tiba mengerahkan kekuatan sambil mengaum desir suara robekan terdengar ah, ah, ah ceritan yang menyayat hati menyusul hujan darah di mana-mana wajah wangchen pucat dan bengkok saat dia dengan cepat mundur darah muncrat dan pemandangan mengejutkan muncul mereka melihat lengan wangchen benar-benar terkoyak oleh tanaman merambat kali ini lengan de terkoyak benar, mereka rusak lengan wangchen langsung terkoyak tangan wangchen menghilang saat ini teng setelah serangan de wangchen mengalami cedera serius cedera serius yang tidak bisa dia tolak hahaha mati terima kasih 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 terima kasih